Dulu, setiap kali terjadi sesuatu, aku, ayahmu, akan bergegas ke garis depan. Hari ini, aku, ayahmu, akan membiarkanmu membunuh untuk mencapai garis depan. Begitu kau hampir berhasil, aku, ayahmu, akan datang dan ikut campur. Aku akan membuat kalian semua mati karena marah. Dengan pemikiran ini, Long Chen memutuskan untuk bersembunyi di samping. Dia siap menyaksikan mereka menampilkan pertunjukan yang bagus. Di antara orang-orang yang ada di tempat kejadian, tidak seorang pun yang mengira bahwa masih ada seorang pejuang sakti yang bersembunyi di sampingnya. Tepat pada saat ini, semua prajurit inti mortal awal telah mundur ke samping di bawah perintah pemimpin mereka. Selusin yang tersisa semuanya adalah prajurit inti mortal akhir. Selusin prajurit inti fana akhir sudah lebih dari cukup untuk menghadapi binatang iblis pengikis jantung. Bagi mereka, membunuh binatang iblis pengikis hati hanyalah satu bagian dari rencana. Setelah mereka membunuh binatang iblis pengikis hati, mereka akan bertarung untuk mendapatkan pedang taiking, yang merupakan bagian terpenting dari rencana tersebut. Ketika waktu itu tiba, semua prajurit inti mortal di klan hijau akan mulai saling membunuh. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba dimulai. Sebelum Feng Wu Tian dan Chu Yun Yao dapat berbuat apa-apa, seorang pendekar inti fana akhir muda melayangkan pukulan ke arah binatang iblis pengikis jantung. Ini jelas merupakan keterampilan tempur tingkat mendalam rendah, dan di tangan prajurit yang kuat ini, keterampilan ini dieksekusi dengan sempurna. Kekuatan serangan yang sangat besar menyebabkan binatang iblis pengikis hati mengeluarkan raungan yang dalam. Tiba-tiba, binatang iblis pengikis jantung berubah menjadi bayangan hitam. Dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari prajurit inti fana akhir, ia melesat ke arah prajurit inti fana. Kecepatan binatang iblis pengikis jantung ini juga membuat Long Chen sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis tingkat mendalam kelas 4. Dengan kecepatan ini, aku khawatir orang itu akan tamat. Tepat saat pikiran Long Chen mencapai titik ini, semua orang melihat bahwa orang yang baru saja menyerang telah dipukul mundur oleh binatang iblis pengikis hati. Wajahnya pucat, jelas bahwa dia telah mengalami benturan yang sangat keras. Itu hanya tabrakan biasa dari binatang iblis pengikis jantung. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mengerutkan kening. Pada saat ini, suara dingin cuyunyao tiba-tiba terdengar, semuanya, mari kita serang bersama. Mari kita lihat siapa yang akan dihadapi binatang buas ini. Long Chen menyadari bahwa gadis muda ini benar-benar pandai menghasut orang. Tepat setelah dia selesai berbicara, para prajurit mortal core lainnya saling memandang, lalu mereka semua mengeluarkan raungan dan melancarkan serangan kuat ke arah binatang iblis pengikis hati. Bahkan Long Chen sendiri akan terluka jika dia menghadapi situasi seperti itu, tetapi binatang iblis pengikis hati tidak panik sama sekali. Ia menatap dingin ke arah sekelompok orang ini. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan aura aneh, dan tiba-tiba mengeluarkan lolongan panjang. Kemudian, ia menyemburkan asap hitam pekat dari mulutnya. Asap hitam ini seperti ular panjang, menyapu ke arah kerumunan yang menyerang. Cuyun Yao dengan cepat mengubah ekspresinya dan berseru, cepat menghindar, ini adalah iblis pengikis hati. Siapapun yang datang ke sini pasti akan memiliki pemahaman lebih baik mengenai binatang iblis pengikis jantung. Tentu saja, mereka juga pernah mendengar nama binatang iblis pengikis jantung, dan mengerti jurus terkenalnya. Pada saat ini, semua orang mundur. Perkataan Cuyun Yao, ditambah dengan kekuatannya sendiri, telah menyebabkan binatang iblis pengikis hati memperhatikannya saat ini. Matanya yang merah menatap Cuyun Yao. Pada saat berikutnya, tubuhnya seperti anak panah yang baru saja lepas dari busurnya, dan menerkam ke arah Cuyun Yao. Di bawah tekanan yang begitu besar, Cuyun Yao tidak terburu-buru. Jelas bahwa kekuatan mentalnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Liu Ling. Pada saat ini, binatang iblis pengikis hati telah menggunakan cakarnya. Saat ia mengayunkan cakarnya yang tajam, ia memancarkan energi iblis yang agung. Sinar cahaya hitam pekat melekat pada cakarnya. Jelas, ini adalah serangan yang sebanding dengan keterampilan tempur, dan itu bukanlah keterampilan tempur yang lemah. Ini adalah cakar besi jiwa iblis dari binatang iblis pengikis jantung yang legendaris. Ekspresi Cuyun Yao tidak berubah. Pada saat ini, Long Chen melihat benda putih bersih, sekuat batu biok putih, muncul di tangannya. Dia tiba-tiba mengangkatnya, dan segera, sinar cahaya pedang melesat ke arah binatang iblis pengikis hati. Bayangan pedang hati murni. Garis-garis cahaya pedang itu seperti gelombang yang tiba-tiba menghalangi jalan binatang iblis pengikis hati. Long Chen mengerutkan kening ketika melihat serangan ini. Dia berpikir dalam hati, pedang ini jelas merupakan pedang spiritual dasar tingkat mistik. Aku ingin tahu apakah aku dapat menghalangi gerakan pedang gadis kecil ini. Long Chen mengira bahwa dialah satu-satunya orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa tidak jauh di sebelah kirinya, di dalam hutan, ada delapan orang yang mengobrol dan tertawa saat menyaksikan pertempuran. Bayangan pedang hati murni milik Nona Yunyao telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam inti fana. Dada liulan yang membusung bergerak naik turun saat berbicara. Setelah itu, matanya yang indah masih menatap medan perang. Benar, mereka adalah pemimpin dari delapan aula. Dalam ujian alam bela diri langit ini, mereka tidak muncul sampai binatang iblis pengikis hati muncul. Baru setelah itu mereka mengamati situasi dari jauh. Pada saat yang sama, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Tidak, tidak, apa yang dikatakan Dekan Liu salah. Feng Wu Tian dari Azure Sun Hall memiliki garis keturunan Vermilion Bird dari keluarga Vermilion Bird. Dia bukan orang yang sederhana, dan dia sedikit lebih tua dari Nona Yunyao, jadi dia memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran. Saya pikir juara kali ini adalah Azure Sun Hall. Melihat orang yang berbicara itu menatap tubuhnya dengan wajah yang memerah, Liu Lan tersenyum tipis. Dia tidak memperhatikan orang yang meneteskan air liur di atas tubuhnya. Sebaliknya, dia melihat ke orang lain dan berkata, aku heran mengapa orang-orang dari Aula Azure Edge belum datang. Orang itu sedang melihat sekeliling. Ketika mendengar Liu Lan bertanya kepadanya, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, aku tidak tahu kemana bajingan-bajingan itu lari. Kurasa mereka agak jauh. Saya pikir tidak lama lagi kita akan sampai. Begitukah? Saya pikir itu adalah ide Azure Edge Hall untuk menunggu hingga akhir pertempuran mereka dan kemudian menggelar pertunjukan bagus tentang seorang nelayan yang memanfaatkan situasi. Kata-kata provokatif Liu Lan langsung membuat pihak lain tercengang. Namun, jika Cuyu Nyao adalah Raja Alam Inti Fana, maka Liu Lan adalah Raja Alam Inti Bumi. Dia bukan tandingan Liu Lan, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Adapun semua orang, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke arah arena. Pada saat ini, situasinya berubah lagi. Bayangan pedang hati murni milik Cuyu Nyao bertabrakan dengan cakar besi jiwa iblis milik binatang iblis pengkorosi hati. Kekuatan dahsyat meletus, menghalangi laju binatang iblis pengkorosi hati. Cuyu Nyao sudah mundur dan berteriak ke arah kerumunan, semuanya, ayo serang bersama. Di antara klan hijau, Aula Kaisar Biru adalah yang terkuat. Selain itu, di antara orang-orang yang hadir, Cuyu Nyao adalah kekuatan utama, jadi semua orang mendengarkan kata-kata Cuyu Nyao. Beberapa dari mereka juga ingin Cuyu Nyao terluka lebih parah. Saat mereka bertarung memperebutkan pedang Taiking nanti, mereka akan dapat memanfaatkannya. Namun, jika luka Cuyu Nyao terlalu parah, mereka semua harus mati di sini hari ini. Oleh karena itu, saat ini, semua orang memilih untuk menyerang, termasuk Feng Wutian. Longchen tahu bahwa Feng Wutian ini masih orang yang sombong. Sebelumnya, Cuyu Nyao telah mencuri perhatian, menyebabkan dia, sebagai ahli hebat lainnya, agak tidak senang. Pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatannya. Seketika, sepasang sayap api merah menyala muncul di belakangnya. Feng Wutian mengepakkan sayapnya pelan-pelan, dan tiba-tiba, dengan kecepatan yang tak tertandingi, dia melewati kerumunan dan meninju kepala binatang iblis pengikis jantung. Ledakan. Aduh. Binatang iblis pengikis jantung itu menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah. Di dahinya, sudah ada jejak darah yang mengalir keluar. Rambutnya yang awalnya hitam juga hangus hitam oleh serangan Feng Wutian. Ini adalah pertama kalinya binatang iblis pengikis hati terluka, dan ini segera membangkitkan amarahnya. Awalnya, perhatiannya masih pada Cuyu Nyao, tetapi ketika Feng Wutian menyerangnya, mata merah darahnya sudah tertuju pada Feng Wutian. Feng Wutian mengumpat dalam hati. Namun, Liu Ling, yang tidak jauh di belakangnya, melihat kekuatan Feng Wutian dan menjadi orang pertama yang melukai binatang iblis pengikis hati. Dia langsung melompat ke girangan dan berkata, Saudara Wutian, kamu sangat hebat. Namun, saat ini, binatang iblis pengikis hati tidak lagi peduli dengan yang lain. Bagi orang yang melukainya terlebih dahulu, ia hanya ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Feng Wutian juga menyadari situasi ini dan tidak dapat menahan rasa sedikit menyesal. Namun, saat ini, anak panah sudah terpasang di tali busur dan harus dilepaskan. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah binatang iblis pengikis jantung. Pada saat ini, sayap yang menyala di punggungnya benar-benar menjadi jauh lebih padat. Dengan bantuan sayap yang mengepak, Feng Wutian benar-benar terbang di ketinggian rendah. Auranya juga tiba-tiba meroket dalam proses terbang. Ki sejati berubah menjadi kobaran api dan bersiul di sekelilingnya. Tak lama kemudian, berubah menjadi burung api dan muncul di telapak tangannya. Teknik Burung Vermilion, Bulu Pengumpul Roh Di bawah kendali Feng Wutian, burung api itu terbang ke arah binatang iblis pengikis hati dan kemudian tiba-tiba meledak, berubah menjadi bulu-bulu api yang memenuhi langit. Itu seperti hujan, menghantam binatang iblis pengikis hati. Melihat berbagai serangan yang begitu luas, binatang iblis pengikis hati segera mengeluarkan teriakan tajam. Pada saat itu, kecepatannya meningkat lagi, dan ia benar-benar menyalip sebagian besar bulu pengumpul roh. Selain itu, dalam proses berlari, ia tiba-tiba menyemburkan asap hitam yang menyapu ke arah Feng Wutian. Selama seseorang tersentuh oleh asap hitam yang membumbung tinggi, itu pasti tidak akan baik. Pada saat ini, melihat bahwa binatang iblis pengikis hati benar-benar menargetkannya, Feng Wutian tidak dapat menahan perasaan sangat tertekan. Namun, sekarang setelah dia dipaksa untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan menahan serangan ini. Semuanya, tolong bantu aku. Saat binatang iblis pengikis jantung secara khusus mengincar Feng Wutian, ini merupakan kesempatan besar bagi yang lain. Binatang iblis pengikis hati hanya peduli pada Feng Wutian dan tidak mempedulikan serangan yang lain. Dan yang lain dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh binatang iblis pengikis hati. Jadi, semua orang saling memandang dan melihat kefanatikan di mata masing-masing. Jadi, Chu Yu Nyao memimpin semua orang dan dengan gila-gilaan menyerbu ke arah binatang iblis pengikis hati. Apa yang tidak dilihat oleh siapapun adalah bahwa mata Chu Yu Nyao menampakkan sedikit rasa dingin. Aku tidak percaya kau bisa menangkis teknik pedang kelas menengah. Ketika binatang iblis pengikis hati menggunakan asap racun iblis pengikis hati untuk menghadapi Feng Wutian, semua orang menggunakan kartu truf mereka dan menyerang binatang iblis pengikis hati. Di antara mereka, jurus mematikan Chu Yu Nyao adalah yang paling mengerikan. 1-1-2 Serangan Feng Wutian telah membuat binatang iblis pemakan hati marah, menyebabkannya mengabaikan semua serangan lainnya dan fokus menyerang Feng Wutian saja. Tentu saja, ini juga karena binatang iblis pemakan hati telah meremehkan yang lain. Baginya, hanya ada dua ancaman di sini. Satu adalah Chu Yu Nyao, dan yang lainnya adalah Feng Wutian, yang saat ini sedang diserangnya. Selama dia bisa menyingkirkan kedua orang ini, maka yang lain akan dibantai olehnya. Melihat asap hitam pekat dari binatang iblis pemakan hati yang menyerbu ke arahnya seperti aliran air yang deras, Feng Wutian tidak berani ceroboh. Pada saat ini, sayap yang menyala di punggungnya menjadi lebih kuat, dan api merah tua perlahan-lahan muncul di matanya. Bajingan, tidak bisakah aku membunuhmu? Pada saat ini, Feng Wutian dengan cepat membentuk segel tangan. Segel tangan ini sebenarnya jauh lebih rumit daripada segel naga milik Longchen. Tiba-tiba, cahaya api bersiul mengelilingi tubuh Feng Wutian. Samar-samar, suara burung dewa terdengar dari dalam. Teknik burung vermilion, segel roh api. Setelah membentuk segel, dia tiba-tiba menerkam ke arah asap hitam dari binatang iblis pemakan hati. Yang berhadapan dengan asap hitam itu adalah kobaran api. Nyala api tiba-tiba berubah menjadi burung dewa yang menyala-nyala, lalu bertabrakan dengan asap hitam. Tiba-tiba, asap hitam yang lebih tebal pun menyala dan melesat ke langit. Tidak jauh dari sana, salah satu ahli dari Aula itu mendesah dengan emosi, segel roh api milik Feng Wutian benar-benar tidak buruk. Dia bahkan nyaris tidak dapat memblokir serangan binatang iblis pemakan hati. Lihat, binatang iblis pemakan hati itu akan segera mati. Liu Lan juga menatap Feng Wutian dengan gembira. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan, penuh dengan kebanggaan. Oh benar, di mana anak itu Longchen? Liu Lan melirik ke sekeliling kerumunan, tetapi tidak menemukan Longchen. Wajahnya yang awalnya bangga langsung berubah dingin. Benar saja, aku kecewa. Ku rasa dia dibunuh oleh Feng Wutian begitu dia memasuki alam bela diri surga. Kali ini, aku membuang-buang waktuku lagi. Tak seorang pun dapat mendengar kata-kata dalam hati Liu Lan. Tepat pada saat ini, serangan binatang iblis pengikis hati hampir berhasil dihalangi oleh Feng Wutian. Pada saat yang sama, semua prajurit inti fana akhir melancarkan serangan kuat mereka ke tubuh binatang iblis pengikis hati. Luka-luka muncul di tubuh binatang iblis pemakan hati, tetapi luka-luka ini sama sekali tidak memengaruhi binatang iblis pemakan hati. Paling-paling, itu hanya akan membuatnya semakin marah. Memang, selain Feng Wutian dan Chu Yu Niao, tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi binatang iblis pemakan hati ini. Pada saat ini, binatang iblis pemakan hati ini baru saja menyerang Feng Wutian, dan diserang oleh begitu banyak orang. Binatang itu masih belum berbalik, tetapi amarah di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Meskipun Feng Wutian telah memblokir serangan binatang pemakan hati, ia tahu bahwa jika ia menyerang lagi, Feng Wutian pasti akan mati. Selama dia membunuh Feng Wutian, dia akan mampu menghadapi Chu Yu Niao secara khusus. Dengan demikian, binatang iblis pemakan hati mengeraskan hatinya, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan terus menyerang Feng Wutian dengan gila-gilaan. Ia mencurahkan seluruh amarahnya pada Feng Wutian, dan pada saat ini, niat membunuh yang kuat di balik amarah itu telah terkunci padanya. Binatang iblis pemakan hati akhirnya tahu bahwa ia telah meremehkan Chu Yu Niao. Bahkan Longchen pun tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat melihat serangan ini. Level ini jelas merupakan skill pertarungan tingkat menengah tingkat mendalam. Tidak semua orang bisa mengembangkan keterampilan bertarung yang berada pada level yang lebih tinggi, dan semakin tinggi level keterampilan bertarung, semakin sulit untuk melewati level. Tidak banyak orang aneh seperti Longchen yang tidak memiliki rintangan. Di sisi lain, alis liulan juga berkerut dalam. Chu Yu Niao ini sebenarnya sudah mempelajari jurus pertama dari Tai King Swat Dao. Sepertinya kali ini, ini adalah ujian yang diatur untuk Chu Yu Niao. Tai King Swat jelas disiapkan untuknya. Namun, Wu Tian akan membuat kalian semua ternganga. Pada saat ini, Chu Yu Niao telah mengejar binatang iblis pemakan hati. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Yu Niao diselimuti oleh cahaya putih yang berkabut, membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya adalah bila giyok putih di tangannya, berkilau dan tembus pandang, cantik tak tertandingi. Namun jika demikian halnya, dan mengingkari terornya, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Pada saat ini, angin puyuh berputar kencang di sekitar bilahnya. Di dalam angin puyuh itu, sebenarnya ada bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Semua bila ini ilusi, tetapi dalam hal ketajaman, bila-bila itu tidak kalah sedikitpun dari bila sungguhan. Bahkan, bila-bila itu berkali-kali lebih tajam daripada bila sungguhan. Ratusan ribu bila pedang dengan cepat melilit bila giyok putih itu. Pada saat ini, Chu Yu Niao telah mengejar binatang iblis pemakan hati itu. Dengan teriakan tiba-tiba, dia mengacungkan pedangnya. Seketika, bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya bila pedang dan bayangan pedang, menerjang ke arah binatang iblis pemakan hati itu. Dan pada saat ini, binatang iblis pemakan hati hendak membunuh Feng Wu Tian. Waktu yang dipilih Chu Yu Niao sangat tepat. Bahkan Long Chen yang menonton dari luar pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Gadis ini benar-benar tidak sederhana. Cek, ini bukan apa-apa. Kalau aku melepaskan jurus pedang itu waktu itu, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Melihat Long Chen memuji Chu Yu Niao, lingki cemberut dan menjadi tidak senang. Long Chen saat ini sedang menatap ke arah panggung, dan tidak mempedulikannya. Ketika Chu Yu Niao melepaskan jurus itu, untuk sesaat, sebenarnya ada perasaan bahwa cuaca telah berubah. Cahaya pedang dan cahaya bilah seketika menerkam tubuh binatang iblis pemakan hati. Pedang Tai King, pedang diok bening. Binatang iblis pengikis hati itu mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi saat dihantam oleh pedang dan golok yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh pikirannya terfokus untuk membunuh Feng Wutian. Pada saat ini, ia menyemburkan asap hitam lagi yang jauh lebih tebal dari sebelumnya saat ia menerkam ke arah Feng Wutian. Dan pada saat ini, Chu Yu Niao yang ada di belakangnya, memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba meledak, memberikan pukulan yang mematikan. Seketika, luka-luka yang rapat muncul di tubuh binatang iblis pemakan hati. Luka terdalam telah menembus kepalanya, langsung menusuk kepala binatang iblis pemakan hati. Luka parah ini langsung membuat binatang iblis pemakan hati menjerit sedih. Seluruh tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Meskipun luka yang begitu parah tidak akan langsung merenggut nyawanya, binatang iblis pemakan hati sudah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Ia hanya bisa menunggu untuk dibantai. Asal Chu Yu Niao memberinya serangan lagi, meski hanya serangan biasa, dia tetap akan mati. Pada saat ini, Chu Yu Niao memang telah menyiapkan gerakan pedang, tetapi arahnya adalah ke arah Feng Wu Tian. Melihat kejadian ini, semua orang langsung berteriak kaget. Sebelumnya, untuk berhadapan dengan Feng Wu Tian, meskipun binatang iblis pemakan hati telah dibunuh oleh Chu Yu Niao, serangan iblis pemakan hati terakhir masih ditujukan pada Feng Wu Tian. Pada saat ini, Feng Wu Tian sedang sibuk berhadapan dengan iblis pemakan hati, namun dia tidak menyangka bahwa Chu Yu Niao ternyata begitu kejam hingga menyerangnya di saat kritis ini. Feng Wu Tian, yang sedang berhadapan dengan iblis pemakan hati, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Bayangan pedang hati murni itu tiba-tiba menerkam tubuhnya, dan Feng Wu Tian berjuang untuk melawan. Pada saat ini, bola kabut hitam itu, kabut hitam yang disebut iblis pemakan hati, benar-benar bertabrakan dengan tubuh Feng Wu Tian. Kaka Wu Tian Melihat Feng Wu Tian begitu agung beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia terkena asap hitam, Liu Ling sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Kemudian, dia menatap Chu Yu Niao dengan kebencian di matanya, dan dengan air mata di matanya, dia akan menyerang Chu Yu Niao. Wanita jahat, kau pantas mati. Dengan sangat cepat, orang-orang lain dari Aula Qingyang menghentikan Liu Ling. Tanpa Feng Wu Tian, tak seorang pun dari mereka yang sebanding dengan Chu Yu Niao. Chu Yu Niao berdiri dengan acu-ta'acu di samping binatang iblis pemakan hati yang berguling-guling kesakitan, menyapu pandangannya ke kerumunan. Ekspresi dingin itu, dampak visual yang kuat dari si cantik dan si buruk rupa, menyebabkan semua orang terdiam karena takut. Para seniman bela diri lain yang berada di tingkat lanjut dari tahap dan tahu bahwa mereka harus pergi dan merebut pedang Tai Qing saat ini, tetapi melihat kondisi Feng Wu Tian yang menyedihkan, tidak ada seorang pun yang bergerak. Mengenai hasil ini, Long Chen juga sangat terkejut. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menilai gadis muda ini dan berkata dengan agak tidak berdaya, gadis kecil yang baik, tetapi metode dan hatinya agak kejam. Dia benar-benar bukan tipe yang aku suka. Di pihak Liulan, semua orang saling berpandangan dengan cemas, tidak mengatakan sepatah katapun. Mata Liulan tertuju pada gadis muda ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Orang-orang yang dibesarkan di Aula Kaisar Biru semuanya adalah makhluk-makhluk yang unggul dalam hal temperamen dan kekuatan. Pedang Tai Qing ini dapat dianggap sebagai angan-angan kita. Kemudian, dia menatap Feng Wu Tian, yang masih dikelilingi kabut hitam, dan mengerutkan kening, setelah terkena serangan iblis pemakan hati, meskipun dia tidak akan terluka, dia akan kehilangan akal sehatnya untuk sementara. Aku harap dia tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, di sisi lain, tepat saat Chu Yu Niao hendak mengeluarkan pedang Tai Qing, asap hitam di tubuh Feng Wu Tian tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya masih dikelilingi oleh asap hitam samar. Long Chen juga menemukan bahwa ada juga asap hitam samar di mata Feng Wu Tian, dan niat membunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Dia benar-benar tersihir. Long Chen awalnya ingin menunjukkan dirinya sekarang, tetapi ketika dia melihat Feng Wu Tian seperti ini, dia masih ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah tersihir, aura Feng Wu Tian ini tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Sebagian besar orang yang hadir dapat melihat hal ini. Chu Yu Niao tidak terkecuali. Awalnya dia ingin langsung mengeluarkan pedang Tai Qing, tetapi dia menyadari bahwa mata dingin Feng Wu Tian sedang menatapnya. Jika aku bertarung sampai mati dengannya, itu pasti akan menguntungkan orang lain pada akhirnya. Namun, jika aku mundur terlebih dahulu, dia akan menyerang orang lain, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang dia telah tersihir, dia tidak akan pergi dan mengambil pedang Tai Qing, jadi aku tidak perlu khawatir sama sekali. Memikirkan hal ini, Chu Yu Niao dengan bijaksana berpura-pura tidak berbahaya, dan secara bertahap mundur ke sisi binatang iblis pemakan hati. Baru pada saat itulah mata Feng Wu Tian tidak lagi menatapnya, melainkan menatap binatang iblis pemakan hati di tanah. Ketika Feng Wu Tian melihat binatang iblis pemakan hati dalam keadaan yang menyedihkan, kabut hitam di matanya semakin tebal. Seolah-olah dialah yang telah terluka. Dia melolong, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang iblis pemakan hati, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melotot ke semua orang. 113. Kemampuan ilahi binatang pemakan hati ini sebenarnya memiliki sedikit pengaruh pada jiwa. Feng Wu Tian saat ini, secara tidak sadar, akan menjadi binatang pemakan hati sendiri, dan sekarang, ia melihat binatang pemakan hati lainnya terluka dan sekarat, jadi ia sangat marah. Melihat Feng Wu Tian melihat sekelilingnya dengan ekspresi garang, Lingqi menjulurkan lidahnya dan berkata, Tidak heran gadis itu segera meninggalkan binatang pemakan hati ketika dia melihat Feng Wu Tian sedang menatapnya. Meskipun gadis bernama Cuyu Nyao ini tampak seperti malapetaka, jelas bahwa dia sedikit licik. Longchen tidak begitu menyukai gadis seperti ini. Yang disukainya adalah seseorang seperti yang lingcing, yang lebih ulet dan murni, atau seseorang seperti Lingqi, yang lebih sederhana dan imut. Pada saat ini, melihat Feng Wu Tian berjalan di sekitar binatang pemakan hati dan mengeluarkan raungan, yang lainnya terdiam karena takut. Bahkan Cuyu Nyao telah mundur ke belakang, dan yang lainnya tidak berani bergerak. Mengapa tidak semua orang menyerang bersama dan menaklukkan Feng Wu Tian terlebih dahulu? Pada saat ini, seseorang menyarankan. Itu tidak pantas. Jika kita melakukan ini, kita mungkin akan membunuhnya. Feng Wu Tian sekarang adalah harta karun balai Qingyang. Jika salah satu dari kita secara tidak sengaja membunuhnya, akan sulit untuk menjelaskannya. Inilah dilema yang ada dalam hati para ahli tahap inti fana lanjutan ini. Pada saat ini, Cuyu Nyao, yang seharusnya melangkah maju, tidak bergerak. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Feng Wu Tian, dan dia berpikir dalam hati, Feng Wu Tian ini, siapapun yang ingin menghadapinya dapat terus maju dan menghadapinya. Jika kalian tidak menghadapinya, begitu masa-masa sulitnya berakhir dan dia pingsan, pedang Tai Qing itu juga akan menjadi milikku. Dengan pemikiran ini, Cuyu Nyao memimpin orang-orang dari Aula Kaisar Biru dan mundur. Dia melihat dari jauh, tetapi tidak meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Feng Wu Tian akhirnya mengalihkan pandangannya yang dipenuhi niat membunuh ke arah yang lain. Mundur. Melihat bahkan Cuyu Nyao telah mundur, para pemimpin Aula lainnya bergegas memimpin tim mereka sendiri untuk mundur, kalau-kalau mereka terpengaruh oleh Feng Wu Tian. Satu-satunya yang tidak pergi adalah orang-orang dari Aula Qingyang. Mereka tidak memiliki Feng Wu Tian sebagai pemimpin mereka, dan Liu Ling menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Dia terus menangis dan mengamuk, menatap Feng Wu Tian. Hal ini menyebabkan yang lain menjadi sangat cemas, seperti semut di wajan panas. Nona Linger, mari kita mundur dengan cepat. Begitu masa kutukan saudara Wu Tian berakhir, dia akan pulih secara alami. Namun, apapun yang dikatakannya, Liu Ling menolak untuk pergi. Dia menatap Feng Wu Tian dengan mata berkaca-kaca. Di satu sisi, hatinya sakit untuknya, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengerti mengapa pria ini, yang dulunya seperti dewa di hatinya, akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, ini salah wanita jalang itu. Memikirkan Cu Yun Yao, mata Liu Ling memancarkan niat membunuh sedingin es. Pada saat ini, semua orang kecuali orang-orang dari Aula Qingyang telah mundur. Oleh karena itu, di mata Feng Wu Tian, orang-orang ini sangat mencolok. Hal ini menyebabkan mata hitamnya langsung menatap ke arah sekelompok orang ini. Mengaum Dalam sekejap mata, dia melesat dengan kecepatan yang amat cepat, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan menyerbu ke arah seluruh Aula Qingyang. Melihat niat membunuh di mata Feng Wu Tian, semua orang terkejut. Hanya satu prajurit inti mortal akhir yang melesat ke arah Feng Wu Tian. Mereka menyeret Liu Ling pergi. Bagaimanapun juga, Liu Ling adalah tetua dari Balai Qingyang, Putri Liu Yuan. Oleh karena itu, melindunginya adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Ketika pendekar inti fana akhir berkata demikian, dia langsung menyerbu ke arah Feng Wu Tian. Feng Wu Tian, bangun. Dengan suara keras, dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Tian. Seketika, gelombang udara besar menyapu ke arah Feng Wu Tian. Melihat pria ini masih berani menyerangnya, Feng Wu Tian segera mengeluarkan raungan keras. Sayap api merah ilusi muncul di punggungnya sekali lagi. Hanya dengan satu kepakan, kecepatan Feng Wu Tian meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, seekor burung dewa yang menyala muncul di tangan Feng Wu Tian. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meledak. Ini jelas merupakan keterampilan dari keterampilan burung Vermilion yang digunakan Feng Wu Tian saat ia melawan binatang iblis pemakan hati. Itu disebut bulu pengumpul roh, dan itu sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, bulu-bulu yang menyala itu seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah prajurit inti mortal akhir yang mencoba menghentikan Feng Wu Tian. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Saat ini, semua orang di Aula Qingyang menunjukkan ekspresi terkejut dan sedih di wajah mereka. Ini karena mereka melihat bahwa prajurit inti mortal akhir yang mencoba menghentikan Feng Wu Tian telah dihancurkan sepenuhnya oleh keterampilan Feng Wu Tian. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya yang terbakar jatuh ke tanah. Murid senior Liu. Semua orang berteriak sedih. Namun, mereka kehabisan waktu, karena setelah Feng Wu Tian membunuh orang itu, dia tidak berhenti dan terus menyerang Liu Ling dan yang lainnya. Berlari. Pada saat ini, mereka tidak peduli lagi pada Liu Ling. Mereka menariknya beberapa kali, tetapi Liu Ling tetap tidak bergerak. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkannya dan melarikan diri demi keselamatan mereka. Melarikan diri saat menghadapi kematian adalah sifat manusia. Namun, dalam kasus ini, hanya Liu Ling yang bisa menghadapi Feng Wu Tian. Kakak Wu Tian. Saat ini, wajah Liu Ling pucat pasi. Dia menatap kosong ke arah Feng Wu Tian yang menatapnya dengan ekspresi haus darah dan dingin. Sayangnya, Feng Wu Tian sama sekali tidak bisa mengenalinya. Semua orang telah melarikan diri, dan hanya Liu Ling yang tersisa di sini. Karena itu, dia segera mengunci niat membunuhnya pada Liu Ling. Setelah merasakan niat membunuh dingin Feng Wu Tian, Liu Ling benar-benar takut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hanya ada dia dan Feng Wu Tian di tempat yang luas ini. Feng Wu Tian yang memberinya rasa aman sekarang seperti iblis yang ingin mengambil nyawanya. Niat membunuh yang dingin yang menguncinya menyebabkan tubuhnya bergetar. Pada saat ini, Feng Wu Tian mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arahnya. Liu Ling menjerit kesakitan. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat lengannya yang gemetar dan menutupi wajahnya. Melihat pemandangan ini, Liu Lan menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan kakinya pelan dan hendak menyelamatkan Liu Ling serta mengumumkan bahwa Aola Qing yang akan mundur dari kompetisi pedang Tai Qing. Namun tepat pada saat ini, bayangan merah darah muncul di depan Liu Ling dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh seorang prajurit inti mortal akhir. Dalam sekejap, bayangan itu menjatuhkan Feng Wu Tian. Liu Lan akhirnya berhenti bergerak. Ia menatap bayangan merah darah itu dengan ekspresi bingung. Ketika melihat wajah pria itu, Liu Lan sangat terkejut hingga mulutnya sedikit terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen, bagaimana mungkin itu dia? Liu Lan sangat menyadari betapa dahsyatnya kecepatan itu. Namun, Long Chen mampu melepaskan kecepatan seperti itu. Dia sangat tercengang. Dia belum terbunuh, apakah dia bersembunyi sampai sekarang? Benar, bersembunyi sepanjang waktu sampai akhir, itulah gayanya. Namun, jika kamu ingin mengalahkan Feng Wu Tian dan memenangkan hati adik perempuanku, kekuatan kecilmu masih jauh dari cukup. Long Chen sebenarnya pergi untuk menyelamatkan Liu Ling, tetapi Liu Lan salah paham, mengira dia menyukai Liu Ling, dan dia hanya membantunya untuk menyenangkannya. Tindakan pahlawan seperti ini yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan mudah dilakukan, tetapi Long Chen hanya bermimpi. Di akun Liu, prajurit binatang ini, dari Aula Manakah dia berasal? Dia adalah murid dari Balai King Yang. Meskipun mereka telah melihat Long Chen sebelumnya, mereka belum pernah melihat transformasi jiwa naga Long Chen. Alasan mereka menanyakan pertanyaan ini adalah untuk mengonfirmasinya. Aula King Yang lagi. He he, orang ini, apakah dia tidak melihat bahwa seorang prajurit inti fana akhir baru saja dibunuh oleh Feng Wu Tian? Selain Liu Lan, yang lain juga melihat penampilan Long Chen. Mereka yang tidak mengenalnya tentu saja bingung. Chu Yun Yao juga bingung. Melihat prajurit binatang buas yang tiba-tiba muncul, wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Setelah bertanya kepada beberapa orang, salah satu dari mereka samar-samar ingat dan berkata, saya ingat bahwa Aula King Yang tampaknya memiliki seorang prajurit binatang buas yang baru saja memasuki klan. Namanya Long Chen, dan dia tampaknya memiliki konflik dengan Feng Wu Tian. Begitu dia memasuki alam surga, dia diusir oleh Feng Wu Tian. Long Chen. Chu Yun Yao belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan kecelakaan ini. Dia hanya menatap Long Chen dengan penuh minat, menantikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan orang yang merasa penampilan Long Chen paling tidak dapat dipercaya adalah Liu Ling, yang berdiri di belakangnya. Matanya bergetar saat dia menatap Long Chen, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebelumnya, ketika Long Chen melarikan diri dari kelompok Aula King Yang, dia telah menyebabkan keributan besar dan memberi Liu Ling pelajaran. Dalam hati Liu Ling, dia tidak menginginkan apapun selain meretas Long Chen menjadi ribuan keping. Namun sekarang, dia telah muncul dengan cara seperti itu dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Dalam benak Liu Ling, jika adegan seperti itu bisa terjadi, itu adalah Long Chen yang mencoba membunuhnya, dan Feng Wu Tian tampak memukuli Long Chen dengan kejam. Itu adalah cara yang benar, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua peran itu akan tertukar. Kebingungan semacam ini membuatnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menoleh, dan menampakkan senyum jahat, berkata, Hei, gadis, apakah tamparan terakhir kali membuatmu merasa baik? Apakah Anda berminat untuk membiarkan saya memberi Anda satu lagi? Jangan khawatir, saya tidak akan mengenakan biaya terlalu banyak. Melihat pemuda tercela ini menatapnya dengan ekspresi jenaka, Liu Ling menyadari bahwa saat ini, dia sama sekali tidak bisa marah. Dia menatap kosong ke arah Long Chen, tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat Feng Wu Tian menyerang Long Chen dengan wajah penuh amarah. Dia terkejut dan buru-buru berteriak, hati-hati. Jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik. Di matanya, sosok Feng Wu Tian semakin dekat dengannya. Feng Wu Tian, aku tidak menyangka akan bertarung denganmu dalam situasi seperti ini. Aku sudah mencapai tahap inti mortal awal. Jika wanita gila itu, Liu Lan, melihatku mengalahkanmu di depan mata semua orang, betapa hebat ekspresinya. 114. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa Liu Lan sedang menatapnya saat ini. Auranya telah menjadi jauh lebih kuat. Kurasa dia telah mencapai alam inti fana awal. Dari level ke-8 alam naga vena ke alam inti fana awal, hanya butuh waktu kurang dari sebulan. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana pertempuran Long Chen berakhir, Liu Lan akan tetap lebih memperhatikannya. Jika kita melatihnya dengan baik dan merangsang potensinya, bukan tidak mungkin baginya untuk melampaui Feng Wu Tian. Liu Lan menatap Long Chen dan sedikit menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, Long Chen telah bertabrakan sepenuhnya dengan Feng Wu Tian. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Long Chen telah sepenuhnya memblokir serangan Feng Wu Tian hanya dengan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, ia telah mendorong Feng Wu Tian ke belakang. Dengan cara ini, jarak di antara mereka akan lebih jauh dari Liu Ling, dan ia tidak akan secara tidak sengaja melukainya. Liu Ling bisa merasakannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa matanya sedikit basah. Ketika dia memikirkan Long Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sebenci itu. Alasan mengapa dia sangat membencinya hanya karena Feng Wu Tian. Puncak alam inti fana. Dari pengujian tadi, Long Chen memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Feng Wu Tian. Dalam hal kuantitas Truki, Feng Wu Tian hampir berada di tahap Earth Core, jadi kuantitasnya lebih dari 10 kali lipat dari Long Chen. Di sisi lain, Dragon Soul Truki milik Long Chen memiliki 10 kali lipat khasiatnya, dan dengan tambahan kekuatan Thunder Flame, dia tidak kalah dengan Feng Wu Tian dalam hal Truki. Pada saat ini, lapisan api merah samar mengalir di tubuh naga Long Chen, dan ada jejak samar petir yang mengalir di dalamnya. Aku memiliki keterampilan bertarung tingkat menengah, dan juga tubuh pertempuran api petir ini. Ini semua adalah kelebihanku, tetapi Cu Yu Niao juga memiliki keterampilan pedang tingkat menengah, aku ingin tahu apa yang dimiliki Feng Wu Tian ini. Saat dia tengah memikirkan hal ini, Long Chen telah melepaskan segel naga mendalamnya, beradu kekuatan dengan Feng Wu Tian yang bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Feng Wu Tian juga menyadari betapa kuatnya Long Chen. Jurus yang dia gunakan sebenarnya adalah jurus yang pernah dia gunakan sebelumnya, segel roh api. Kedua segel besar itu bertabrakan di udara. Segel naga mendalam tertinggi adalah keterampilan tempur tingkat kuning tingkat lanjut, sedangkan segel roh api adalah keterampilan tempur tingkat mistik dasar. Mereka satu tingkat lebih rendah dalam hal level, tetapi dalam aspek ini, Long Chen lebih kuat. Tabrakan ini menyebabkan ledakan di lapangan, dan keduanya terlempar ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa Long Chen benar-benar menggunakan keterampilan pertempuran peringkat kuning tingkat tinggi untuk memblokir serangan Feng Wu Tian, bahkan dia, Chu Yu Niao, tidak berani menerima gerakan Feng Wu Tian ini begitu saja, jadi ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Chu Yu Niao dipenuhi dengan keterkejutan. Baru sekarang dia akhirnya menatap Long Chen dengan serius. Orang ini, apakah dia bersembunyi di pinggir selama ini, menunggu kesempatan untuk menyerang dan meraup keuntungan. Memikirkan hal ini, tatapan Chu Yu Niao ke arah Long Chen sudah berkedip dengan permusuhan. Untungnya, aku cepat tanggap dan membuat Feng Wu Tian menjadi seperti ini. Kalau tidak, saat aku kelelahan karena pertarungan dengan Feng Wu Tian dan kau keluar, kau mungkin benar-benar bisa memanfaatkanku. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Long Chen adalah prajurit terkuat ketiga di alam bela diri surga selain Feng Wu Tian dan Chu Yu Niao. Akan tetapi, jelas bahwa Long Chen belum mencapai puncak alam intifana, jadi mereka masih belum optimis terhadap Long Chen. Di antara mereka, ada Liu Ling. Sebelumnya, Long Chen masih berada di depan Feng Wu Tian, dan telah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Sekarang, meskipun ia nyaris berhasil memblokir salah satu serangan Feng Wu Tian, kesenjangan besar dalam kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi oleh keberuntungan. KAKAK WU TIAN Pada saat ini, Liu Ling masih berharap agar Feng Wu Tian segera bangun dan kembali ke penampilannya yang bijaksana dan kuat seperti biasanya. Adapun Long Chen, meskipun saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak begitu membencinya, dia jelas tidak menyukainya sampai-sampai menyukainya. Namun, Long Chen mampu memblokir segel roh api milik Feng Wu Tian hanya dengan segel naga mendalam tertinggi, yang menyebabkan Liu Lan memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia mengedipkan matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah, dan baru kemudian sedikit riak muncul di hatinya. Kemajuannya sebenarnya sangat hebat. Yang lainnya juga sedikit terdiam. Ada dua junior muda di Aula Qingyang, masing-masing memiliki potensi yang lebih besar daripada yang lain. Feng Wu Tian itu memiliki potensi bintang 4, dan Long Chen ini juga harus dinilai sebagai potensi bintang 4. Long Chen jelas tidak tahu tentang pembicaraan mereka. Pada saat ini, dia merenungkan apa yang istimewa dari Feng Wu Tian. Pada saat ini, Feng Wu Tian telah pulih dari keterkejutannya terhadap segel naga mendalam tertinggi milik Long Chen. Pada saat ini, tatapannya ke arah Long Chen sangat dingin. Pada saat itulah Long Chen tiba-tiba melihat tanda merah samar di dahi Feng Wu Tian. Tanda itu kecil, tetapi itu sudah menjadi burung api. Apakah ini tanda burung vermilien? Pendengaran Long Chen sangat baik, jadi dia mendengar pembicaraan orang lain. Tanda ini pasti garis keturunan Feng Wu Tian yang disebutkan Liu Lan. Long Chen tidak begitu mengerti apapun tentang garis keturunan. Namun, saat ini, dia dapat melihat bahwa aura Feng Wu Tian benar-benar meroket setelah tanda burung vermilien muncul. Ini berarti bahwa dia kemungkinan besar menjadi lebih kuat. Api yang berkobar tiba-tiba membakar tubuh Feng Wu Tian, mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Burung vermilien mandi dalam api, kekuatan garis keturunan ini secara langsung menggandakan energi sejati Feng Wu Tian, dan sifat energi sejati itu tampaknya telah mencapai lebih dari tiga kali lipat. Feng Wu Tian saat ini sudah sangat dekat dengan alam inti bumi, Chu Yun Yao mengerutkan kening. Chu Yun Yao mengerutkan kening. Api pemandian burung vermilien dalam garis keturunan Feng Wu Tian sebenarnya adalah hal yang paling ia takuti darinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Feng Wu Tian dari Aula Qing yang bisa menandingi prajurit inti fana terkuat yang dibesarkan oleh Aula Kaisar Hijau. Meskipun Long Chen tidak tahu apa nama kekuatan dalam garis keturunan Feng Wu Tian atau apa asal-usulnya, yang dia tahu adalah bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, energi sejati Feng Wu Tian telah meningkat pesat, dan dia juga jauh lebih kuat daripada Long Chen. Apakah kekuatan garis keturunan benar-benar begitu ajaib? Long Chen tiba-tiba bingung, tetapi tiba-tiba, dia teringat pada kipemurnian darah dan transformasi jiwa naga. Kedua gerakan ini berasal dari esensi darah yang diwarisi naga ilahi kuno. Apakah itu berarti bahwa kedua gerakan ini sebenarnya adalah kekuatan garis keturunan? Seseorang harus tahu bahwa kipemurnian darah dan transformasi jiwa naga adalah kemampuan yang benar-benar menantang surga. Pada saat ini, Long Chen tidak peduli. Feng Wu Tian bahkan telah menggunakan Vermilion Bird Batting in Flames, dan semua orang sangat gugup. Jika Long Chen tidak dapat menghentikan Feng Wu Tian, maka kemungkinan besar kemarahan Feng Wu Tian akan memengaruhi mereka pada akhirnya. Adapun Cuyun Yao, meskipun dia sangat terkejut dengan kemunculan Long Chen, dia tetap senang di dalam hatinya. Jika bocah bernama Long Chen ini dapat menghalangi Feng Wu Tian lebih lama dan menghabiskan lebih banyak energinya, maka akan jauh lebih mudah bagiku untuk bergerak. Harusku katakan, Long Chen ini muncul di waktu yang tepat. Menghadapi Feng Wu Tian ini, Long Chen tidak berani lalai sedikitpun. Pada saat ini, Feng Wu Tian telah menyelesaikan mandi burung Vermilion dalam api, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan dengan gila menyerang Long Chen. Pada saat ini, aura Feng Wu Tian meningkat ke puncaknya. Arus udara yang menyala-nyala berputar-putar di sekelilingnya semakin membesar. Gelombang panas yang kuat menekan ke arah semua orang. Long Chen sudah bisa merasakan betapa besarnya kekuatan yang terkandum dalam api ini. Pada saat ini, semua api tiba-tiba menyatu, membentuk seekor burung dewa yang menyala-nyala di depan Feng Wu Tian. Sebuah teriakan burung yang memekakan telinga terdengar, dan Long Chen segera merasakan dinginan di telinganya. Teknik burung Vermilion, transformasi burung dewa api. Tiba-tiba, seluruh tubuh Feng Wu Tian menghilang, hanya menyisakan seekor burung api raksasa di dunia. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan melesat ke arah Long Chen. Kemanapun ia pergi, bahkan tanah dan bebatuan pun hangus menghitam, belum lagi pepohonan yang langsung terbakar menjadi abu. Apakah Feng Wu Tian ini benar-benar memiliki keterampilan bertarung tingkat mendalam tingkat menengah? Ditambah dengan kemampuan ilahi garis keturunan ini, tidak heran Liu Lan sangat menghargainya. Di bawah serangan Feng Wu Tian, Liu Ling sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia menjerit. Adapun yang lain, mereka semua percaya bahwa Long Chen pasti sudah mati kali ini. Bahkan Cu Yun Yao, melihat serangan seperti itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, ini akan segera berakhir. Namun, melihat serangan yang sangat besar ini, Long Chen tersenyum. Api merah pembakar surga dari tinju iblis yang membakar surga mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Saat ini, situasi Feng Wu Tian mungkin tidak jauh dariku dalam segala hal. Selain itu, aku belum pernah menggunakan gerakan itu sejak aku mempelajarinya. Tepat saat Feng Wu Tian hendak menggunakan transformasi burung dewa api, mata Long Chen tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang kuat. Di mata orang banyak, seolah-olah ada dua matahari hitam aneh yang tersembunyi di dalam matanya. Sejumlah besar energi merah dan hitam mulai berputar di sekitar Long Chen. Pada saat ini, Long Chen seperti matahari yang menyilaukan, dan matahari ini berwarna hitam. Energi yang menyala-nyala dipancarkan dari tubuh Long Chen ke dunia luar. Aura maskulin itu sangat tajam. Yang lain semua menghindari tatapan mereka, tidak berani menatap langsung ke arah Long Chen. Apa yang akan dia lakukan di depan transformasi burung dewa api? Tidak ada yang mengerti, tetapi saat ini, Long Chen telah menunjukkannya kepada mereka. Di bawah tatapan kaget semua orang, aura kuat yang tidak kalah dengan lawannya tiba-tiba meletus dari tubuh Long Chen. Seolah-olah matahari hitam telah meledak dari tubuhnya, dan aura yang menyala-nyala memenuhi udara dengan bau terbakar. Jika api Feng Wutian dapat dikatakan bersifat yang dan berkobar, maka matahari hitam Long Chen adalah 10 kali lebih yang daripada api Feng Wutian. Long Chen juga bergegas menuju Feng Wutian. Dia melompat tinggi ke udara dan mengepalkan kedua tangannya. Seketika, bola hitam energi sejati terbentuk di tangannya, dan kemudian, seperti meteor yang jatuh ke tanah, Long Chen bergegas menuju Feng Wutian. Tinju iblis surga yang terbakar, iblis yang menusuk bumi. 115. Apa? Sebuah keterampilan bertarung tingkat mendalam menengah. Cuyu nyawa menutup mulutnya saat menyaksikan adegan ini dengan kaget. Sedangkan Liu Ling, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia tahu persis seberapa kuat Feng Wutian, tetapi kapan Long Chen menjadi begitu kuat. Singkatnya, apa yang terjadi hari ini bagaikan mimpi baginya? Di bawah tatapan kaget semua orang, tinju matahari iblis pembakaran surga milik Long Chen, gerakan yang bahkan lebih kuat, tinju matahari iblis penetrasi bumi dan transformasi burung ilahi phoenix api milik Feng Wutian saling beradu. Ini adalah gerakan terkuat dari mereka berdua, dan ketika mereka menggunakannya dalam kondisi terkuat mereka, pemandangan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ada dua jurus dalam tinju iblis matahari pembakar surga. Jurus tersebut adalah api merah membakar surga dan matahari iblis menembus bumi. Dibandingkan dengan Crimson Flames Burning Heaven, Devil Sun Penetrating Earth jauh lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari jurus bertarung tingkat mendalam menengah, transformasi burung ilahi phoenix api, yang digunakan Feng Wutian setelah menggunakan burung vermilion bermandikan api. Kali ini, Long Chen tidak menahan diri, dan mengerahkan seluruh kemampuannya dengan jurus terkuatnya. Dia baru saja mencapai tubuh pertempuran api petir, kekuatan api petir dalam energi sejati jiwa naganya, dan bahkan langkah naga berkeliaran sembilan surga milik naga. Pada awalnya, kekuatan transformasi burung iblis penetrasi matahari iblis penetrasi bumi iblis penetrasi matahari 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 iblis penetrasi matahari. Seolah-olah matahari di langit telah menghantam tanah. Transformasi burung ilahi phoenix api mengangkat kepalanya dan hancur berkeping-keping oleh matahari iblis yang menembus bumi. Ledakan keras terdengar satu demi satu. Cahaya yang menyilaukan di arena membuat orang banyak sulit untuk membuka mata mereka. Namun, mereka melihat Devil Sun penetrating earth menang melawan fire phoenix divine bertransformation. Pada saat ini, serangan Longchen menghancurkan serangan Feng Wutian, dan gempa susulan yang dahsyat itu menghantam tubuh Feng Wutian. Serangan yang dahsyat dan dahsyat itu langsung membuat Feng Wutian memuntahkan setegup darah, dan ia terlempar ke belakang. Baru kemudian ia jatuh ke tanah. Ketika ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya hangus menghitam, dan ia tidak sadarkan diri. Adapun Longchen, dia mendarat dengan mantap di tanah. Saat itu, semua keributan sudah berakhir. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda di tengah lapangan. Suasana hening total. Ekspresi Cuyu Nyao saat ini juga sangat cemerlang. Awalnya dia hanya ingin membiarkan Longchen melemahkan kekuatan bertarung Feng Wutian, tetapi dia malah menggunakan keunggulan mutlak untuk langsung mengalahkan Feng Wutian, yang telah menggunakan serangan terkuatnya. Siapa yang membuat lelucon seperti itu? Cuyu Nyao menatap kosong ke arah Longchen, wajahnya penuh keheranan. Adapun ekspresi Liulan, itu hanya akan lebih menarik daripada ekspresi Cuyu Nyao. Di hadapan semua orang, dia selalu tampak seperti Dewi. Setiap gerakan dan senyumnya penuh pesona. Namun, saat ini, ekspresinya tampak lesu. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di dalam hatinya, penampilan Longchen menjadi semakin jelas. Sejak pertama kali melihatnya, dia merasa dia menarik. Kemudian, dia membencinya. Sampai sekarang, penampilan Longchen sangat menyentuh hatinya. Dia, orang macam apa dia sebenarnya? Liulan menarik nafas dalam-dalam, dadanya yang penuh naik turun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kali ini, di hadapan Longchen, dia telah kehilangan banyak muka. Sebelum datang ke persidangan Sky Martial Realm, dia terus mengatakan bahwa ada 90% kemungkinan Longchen akan mati dalam persidangan Sky Martial Realm. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Longchen benar-benar akan mengalahkan Feng Wutian, yang telah diasuhnya selama beberapa tahun dan dibanggakannya. Jika hal ini dikatakan, tak seorang pun akan mau mempercayainya. Saudara Wutian. Pada saat ini, Liu Ling juga pulih dari keterkejutannya yang tak berkesudahan. Melihat Feng Wutian terluka dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, hatinya langsung hancur. Dia melangkah maju dan berlari ke arah Feng Wutian. Orang-orang lain dari Aula Azure yang juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka dan mengejar Liu Ling. Pada saat ini, Feng Wutian sudah benar-benar pingsan. Liu Ling tidak tahu harus berbuat apa saat dia memeluknya. Pada akhirnya, orang lain yang mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Feng Wutian. Namun, saat ini, pakaian Feng Wutian compang kemping, wajahnya hitam terbakar, rambutnya juga dibakar oleh Long Chen dan itu sangat jelek. Dia tidak memiliki penampilan pria tampan seperti sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Liu Ling melihat Feng Wutian dalam keadaan yang menyedihkan. Semua ini karena Long Chen. Namun, ketika menyebut Long Chen, Liu Ling menyadari bahwa dia tidak bisa membencinya lagi. Dan hari ini, nama Long Chen telah menyebar sepenuhnya ke seluruh klan Azure. Sekarang, saat berita itu menyebar, Long Chen langsung menjadi terkenal di klan Azure. Namanya bahkan menyebar ke klan lain. Di akun Liu, Long Chen ini, jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk memahatnya, aku pikir dia masih bisa berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu di telinga Liu Lan. Liu Lan sedikit tergerak, tetapi dia memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kriteria seleksi klan dalam sangat ketat. Long Chen tidak memiliki peluang untuk lolos. Benar, tapi saudara laki-laki Yunyao, Yun Xi, seharusnya akan ikut serta dalam pemilihan klan dalam berikutnya. Kali ini, giliran klan Naga Biru Timur lagi, kan? Liu Lan mengangguk. Ketika dia menyebutkan nama itu, Liu Lan merasa sakit kepala. Chu Yun Xi adalah saudara laki-laki Chu Yunyao. Dia baru berusia 18 tahun-tahun ini, tetapi dia telah memasuki alam inti bumi selama lebih dari setahun. Dan sekarang, dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu sukses kecil alam inti bumi. Setahun yang lalu, saat ia memasuki alam inti bumi, ia dikenal sebagai jenius nomor satu dari klan Azure. Akan lebih baik jika memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu. Namun, yang membuat Liu Lan pusing adalah bahwa bocah nakal itu benar-benar jatuh cinta padanya, dan telah menyatakan bahwa ia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia dalam kehidupan ini. Ayah sudah siap menerima lamaran pernikahan dari Aula Kaisar Biru. Mungkinkah aku benar-benar harus menikahi pria itu dan menjalani kehidupan sebagai wanita mulai sekarang? Liu Lan sangat muat dengan hal ini. Dia telah berurusan dengan masalah-masalah di Aula Matahari Biru sejak dia masih muda, dan telah membentuk karakternya sendiri yang cepat dan tegas. Dia sangat tidak mau menyerahkan semua yang dimilikinya sekarang. Akan tetapi, usianya sudah tidak muda lagi sehingga ia harus menerima nasibnya. Pada saat ini, perkembangan situasi di lapangan membuat Liu Lan pulih dari sakit kepalanya. Long Chen mengalahkan Feng Wu Tian, tetapi di akhirnya berhenti dan tidak membunuhnya. Di bawah perawatan anggota lain dari Azure Sun Hall, hidupnya terselamatkan. Namun, mustahil baginya untuk bangun sekarang. Masalah Feng Wu Tian telah berakhir, dan hal yang lebih penting berikutnya adalah kepemilikan pedang Tai King. Baru saja, Long Chen begitu menakutkan. Para prajurit dan stage grid akomplisemen lainnya saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang berani bergerak. Kecuali Chu Yu Niao. Pedang Tai King ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan kali ini. Dia tidak bisa melepaskannya karena kuda hitam seperti Long Chen. Anak nakal ini pasti telah menggunakan banyak energi untuk menggunakan jurus itu. Dibandingkan dengan Feng Wu Tian, aku lebih kuat. Pedang Tai King ini akan tetap menjadi milikku pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Chu Yu Niao tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menatap Long Chen dengan dingin dan berjalan menuju Long Chen. Binatang iblis pengikis jantung yang masih berjuang di ambang kematian berada di antara mereka berdua. Melihat akan ada pertunjukan bagus, semua orang tentu tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Melihat Long Chen, Chu Yu Niao membuka mulutnya dan berkata, Aku sangat mengagumimu karena mampu mengalahkan Feng Wu Tian. Namun, tolong berikan aku pedang Tai King ini. Aku melihatmu tidak menggunakan pedang. Aku yakin pedang Tai King tidak berguna untukmu. Long Chen tersenyum dan berkata, Kamu berbicara dengan sangat aneh. Jika aku tidak menggunakan pedang, tidak bisakah aku mengambil pedang ini? Jika saya menukarkannya dengan uang, jumlahnya pasti banyak sekali. Chu Yu Niao melihat bahwa Long Chen masih tidak berniat menyerahkan pedangnya meskipun dia sudah mengatakan begitu banyak. Dia sedikit marah dalam hatinya. Namun, dia telah melihat betapa kuatnya Long Chen, jadi dia tidak akan bergerak kecuali dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan muram. Dia dengan cemas memikirkan cara untuk menghadapi Long Chen tanpa pertumpahan darah. Segera, sebuah sosok muncul di benaknya. Dia tersenyum manis dan berkata, Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Dong Fang Tianyu. Dia memiliki hubungan yang baik denganku. Jika kamu memberikan pedang Tai King ini kepadaku, dia mungkin bisa memberimu beberapa petunjuk di masa mendatang. Dong Fang Tianyu. Aku belum pernah mendengarnya. Gadis kecil, jangan bicarakan itu lagi. Bukankah kita sudah berjuang untuk pedang Tai King dengan kekuatan kita? Jika kamu menginginkannya, maka mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Jangan takut, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Meski berkata begitu, dalam hati Long Chen sudah ada sedikit rasa khawatir. Keluarga Lingwu memiliki sembilan klan luar dan empat klan dalam. Klan luar adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, perak, dan emas, dan empat klan dalam adalah Naga Biru Timur, Namong Zhuk, Semen White Tiger, dan Beitang Suanwu. Di antara mereka, klan Naga Biru memiliki nama keluarga Dong Fang. Dong Fang Tianyu yang dibicarakan Cuyu Nyao jelas merupakan anggota klan Naga Biru. Melihat Long Chen masih tidak tahu apa yang baik untuknya, Cuyu Nyao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Aku tidak ingin melakukan terlalu banyak gerakan, agar tidak merusak hubungan kita, tetapi kau pikir aku takut padamu. Baiklah, karena kau tidak ingin menyerah, aku akan membiarkanmu mencoba. Seberapa besar perbedaan antara Aula Kaisar Biru dan Aula Yang Biru milikmu yang berada di peringkat terbawah. Kamu. Long Chen memasang ekspresi terkejut, dan bahkan sedikit bejat. Dia tertawa keras dan berkata, Gadis kecil, mulutmu bergerak sangat lincah. Kamu pasti pandai berbicara. Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk membiarkanku mencobanya? Ketika dia mengatakan ini, Cuyu Nyao sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Wajahnya kosong, dan dengan sangat cepat, berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Namun, orang-orang yang mengerti itu wajahnya memerah. Terhadap keberanian Long Chen, mereka benar-benar bersujud dengan posisi merangkak karena kagum. Bahkan Liulan menggertakan giginya mendengar kata-kata Long Chen. Wajahnya memerah saat dia berpikir, anak nakal ini, dia bahkan berani bersikap bebas pada wanita yang diincar Dong Fang Tianyu. Dengan kepribadian seperti ini, bagaimana dia bisa hidup lama? Tepat saat Liulan memikirkan hal ini, angin puyuh bertiup kencang. Seorang pemuda mengenakan jubah brokat putih dengan tato naga biru muncul di samping Cuyu Nyao. Wajah pria ini sangat putih dan bersih, dan dia memiliki penampilan yang mengesankan. Dia juga pria tampan yang langka. Pada saat ini, dia tersenyum pada Cuyun Xi dan berkata, Yaor, mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah ada yang menindasmu? Katakan pada kakakmu Tianyu, aku akan mengurusnya untukmu. 116. Kemunculan pemuda ini langsung menyebabkan pupil mata Long Chen mengerut. Meskipun orang ini seumuran, namun dari segi status dan kekuatan, dia telah mencapai level yang harus dijunjung tinggi oleh Long Chen. Dari segi kekuatan, hanya ada satu penjelasan bagi seseorang yang dapat membuat Long Chen merasa takut, yaitu tahap inti bumi. Mampu memasuki tahap inti bumi pada usia ini, dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Terlebih lagi, dia menyebut dirinya kakak Tianyu. Tidak diragukan lagi, dia adalah Dong Fang Tianyu yang disebutkan Chuyu Nyao tadi. Dalam keluarga Ling Wu, salah satu dari empat klan dalam besar, anggota keluarga Dong Fang. Memikirkan hal ini, Long Chen tahu bahwa menghadapi seseorang dengan status dan identitas seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah bertahan, bertahan dengan sekuat tenaga. Persis seperti perlakuannya terhadap Huang Feiyang dan Feng Wu Tian dulu. Selama dia bertahan dan melindungi namanya sendiri, Long Chen akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Chuyu Nyao jelas-jelas adalah orang yang disukai Dong Fang Tianyu ini. Long Chen merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika apa yang baru saja dikatakannya didengar oleh Dong Fang Tianyu ini, maka dirinya yang sekarang pasti tidak akan memiliki mayat. Ketika baru saja bergabung dengan keluarga Ling Wu, Gan Lin pernah mengatakan kepadanya bahwa di dalam keluarga Ling Wu, empat klan besar dalam adalah klan sejati. Mereka adalah penguasa klan luar, eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Meskipun Long Chen menolak dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sistem keluarga Ling Wu terlalu besar. Di hadapan kekuatan seperti itu, dia hanyalah seekor semut, jadi dia harus diakinkan. Oleh karena itu, saat ini, dia telah melepaskan transformasi jiwa naga dan kembali ke penampilannya yang halus dan cantik sebelumnya. Setelah berubah menjadi jiwa naga, meskipun dia lebih kuat, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Dong Fang Tianyu ini membencinya, maka dia akan tamat. Waktunya belum tepat. Aku akan berpura-pura menjadi cucu untuk sementara waktu. Saat ini, melihat Dong Fang Tianyu muncul, mata cuyunyao dipenuhi dengan keterkejutan yang menyenangkan. Dia berkata dengan gembira, Kakak Tianyu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Kudengar dari ayahmu bahwa kau datang untuk mengikuti ujian alam bela diri surga, jadi aku mengikutimu ke sini. Kalian orang luar benar-benar hebat, mengapa kalian mengikuti ujian tanpa alasan? Jika kau terluka, itu tidak akan baik. Oh benar, Anda tidak senang tadi, apa yang terjadi? Dong Fang Tianyu menatap cuyunyao dengan khawatir. Ketika cuyunsi memikirkan Longchen, jejak permusuhan melintas di kedalaman matanya. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Dia menatap Longchen dan berkata dengan manis, Tidak, aku hanya memperebutkan pedangki bersih di tubuh binatang buas yang melahap hati. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain karena bersaing denganku. Dong Fang Tianyu mengerutkan kening, dan nadanya berubah dingin. Dia menoleh dan menatap lurus ke arah Longchen. Pada saat yang sama, dia berkata, dia benar-benar berani bertarung denganmu karena sesuatu. Mungkinkah dia tidak tahu keberadaanku? Saat itu, dia sudah berbalik menatap Longchen dengan tatapan dingin dan mematikan di matanya. Longchen buru-buru berkata, Nona Yunyao ingin mendapatkan ujian yang sebenarnya. Itu sebabnya dia ingin kita menggunakan kekuatan penuh kita. Kita hanya berani bergerak karena kita mendengarkannya. Kalau tidak, dengan Anda di sini, bagaimana kita berani bertarung dengan Nona Yunyao? Selama masih ada kehidupan, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Sekarang dia berpura-pura menjadi cucu dan menyelamatkan hidupnya, mungkin ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Karena itu, Longchen sangat berpikiran terbuka. Meskipun dia telah ditinggalkan. Benarkah begitu? Dongfang Tianyu menganggu. Kata-kata Longchen sangat berguna baginya. Cuyun Yao awalnya ingin meminjam tangan Dongfang Tianyu untuk secara bijaksana menyingkirkan Longchen, tetapi setelah mendengar kata-kata Longchen, semua gerakan membunuhnya lenyap. Jika dia terus-menerus mengganggu dan bersikeras membuktikan bahwa Longchen berbohong, akan sulit bagi Dongfang Tianyu untuk berpikir bahwa dia tidak cukup murni dan memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membiarkan Longchen pergi terlebih dahulu. Bocah Nakal, selama kamu masih berada di keluarga Limu, aku punya cara untuk mengambil nyawamu. Siapapun yang berani menentangku tidak akan bisa hidup. Pada saat ini, Dongfang Tianyu telah membunuh binatang iblis pemakan hati. Dari tubuhnya, ia mengeluarkan sebuah tas kian kun, lalu mengeluarkan sebuah pedang panjang berwarna hijau muda. Ia menyerahkannya kepada Cuyun Yao dan bergumam, pedang tai king ini adalah harta yang cukup bagus. Ambillah kembali, saat kau mencapai tahap inti bumi, aku akan meminta ayahku untuk sesuatu yang lain untukmu. Terima kasih, kakak Tianyu. Cuyun Si dengan senang hati menerima pedang tai king yang telah lama ia dambakan bahkan dalam mimpinya dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Ia diam-diam menatap Longchen, pria pengecut ini dengan provokatif, dan melihat bahwa Longchen tidak bergerak sama sekali, dengan wajah yang menyanjung, ia merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Kemudian, ia sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada Dongfang Tianyu dan berkata, kakak Tianyu, aku telah memperoleh pedang tai king ini, ujiannya sudah selesai, mari kita keluar dulu. Itulah yang aku inginkan. Tidak jauh dari kota Yuanling, ada sungai yang dalam dan indah. Lingkungannya elegan, dan bunga-bunga ada di mana-mana. Aku baru saja akan mengajakmu melihatnya. Mereka berdua hanya peduli untuk berbicara dan bahkan tidak melihat satu sama lain. Kemudian, di bawah pimpinan Dongfang Tianyu, mereka meninggalkan tempat ini dan menuju ke sungai dalam yang indah itu. Adapun Longchen, dia akhirnya menghela napas lega. Namun, saat ini, cara semua orang memandangnya agak aneh. Awalnya, mereka sangat mengagumi Longchen, tetapi ketika mereka melihat bahwa Longchen telah bertemu dengan seorang ahli dan segera berubah menjadi seorang cucu, ekspresi pengabayan muncul di mata mereka. Dia hanya orang rendahan. Dia bahkan tidak punya kekuatan karakter. Kami malu berada di kelompok yang sama. Sekarang ujian alam bela diri langit telah berakhir, Chuyu Nyao dengan mudah memperoleh pedang Tai King dan menjadi pemenang terakhir. Semua orang sudah menerima hasil ini dan pergi satu per satu. Bahkan Liu Ling dan yang lainnya, melihat bahwa semuanya sudah berakhir dan Feng Wu Tian masih terluka parah dan tidak sadarkan diri, segera meninggalkan tempat ini. Hanya dengan membawa Feng Wu Tian kembali ke Aola Qingyang, dia akan dapat menerima perawatan yang memadai. Dengan sangat cepat, hanya Longchen yang tersisa di sini. Di sampingnya adalah mayat binatang iblis pemakan hati. Pada saat ini, ekspresi Longchen sangat tertekan. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, pada akhirnya, pedang Tai King tetap direbut oleh gadis kecil itu. Cuyu Nyao, tidak akan semudah itu membunuhku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal. Dan, Dong Fang Tianyu. Orang yang benar-benar memberi Longchen banyak tekanan adalah Dong Fang Tianyu. Ini adalah pertama kalinya teror dari empat klan besar dalam keluarga Lingwu ditunjukkan dengan jelas di hadapan Longchen. Di bawah mesin kekuatan yang sangat besar ini, Longchen akhirnya menyadari betapa lemahnya dia meskipun dia telah mengalahkan Feng Wu Tian. Untungnya, ada mayat binatang iblis pemakan hati. Akhirnya, saya mendapatkan beberapa hadiah. Cuyu Nyao tidak mengambil mayat binatang iblis pemakan hati, dan karena Longchen masih berdiri di sini, tentu saja tidak ada orang lain yang berani mengambilnya. Longchen baru saja menyerap Red Flame Golden Suani, dan dia telah menerobos kerana ini sel Mortal Core. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan tas penyimpanan lain dan meletakkan tubuh Heart Deforing Devil Beast ke dalamnya. Tepat saat dia hendak meninggalkan alam bela diri surga, dia menemukan seorang wanita yang luar biasa dan menawan di depannya. Bukankah itu di akon agung Liu? Liu Ling bergegas keluar untuk mencarinya. Dia tidak menyangka dia akan muncul di sini. Untuk bisa tiba di sini secepat ini, itu berarti Liu Lan sudah lama mengawasi dari sini. Longchen tahu bahwa Liu Lan mungkin telah melihat semua yang baru saja dilakukannya. Oleh karena itu, tatapan yang biasa dia gunakan untuk menatap Longchen tidak memiliki kesan menawan, juga tidak memiliki rasa jijik yang berasal dari tulang-tulangnya. Sebaliknya, tatapannya sangat tenang. Apa itu? Apakah hatimu akhirnya gatal karena pesona ayahmu yang tak tertandingi? Longchen berjalan ke samping Liu Lan, memandangi tubuhnya yang ramping dan halus, lalu berkata tanpa malu-malu. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi seorang pria sejati, tetapi dia telah diprovokasi oleh Liu Lan dua kali. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk membalasnya. Namun, si cantik Liu tidak marah. Ia tersenyum tipis dan mulai berjalan menuju pintu keluar alam bela diri surga. Sambil berjalan, ia berkata, Aku sudah tahu bahwa kau seorang berandal, jadi aku sengaja ingin kau menunjukkan sifat aslimu. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan berhasil, dan sekarang kau telah menunjukkan sifat aslimu. Awalnya, Liu Lan berpikir bahwa Long Chen pasti tidak akan sebanding dengan Feng Wu Tian. Namun, sekarang setelah Long Chen mengalahkan Feng Wu Tian dan membuktikan dirinya di hadapannya, Long Chen tahu bahwa penampilannya telah memicu gelombang besar di hati wanita ini. Dia hanya berpura-pura tenang dan tidak menunjukkannya. Namun, dia tidak lagi memiliki aura Long Chen, dan Long Chen sudah tahu bahwa setidaknya dia telah menaklukkan sebagian dari wanita ini. Ketika mereka berdua berjalan bersama, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sedang mengobrol. Sejujurnya, aku memang pernah meremehkanmu sebelumnya, tetapi kamu juga tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Baru saja, ketika kamu melihat Dong Fang Tianyu, aku yakin kamu lebih tahu daripada aku tentang perasaanmu. Long Chen sangat jelas mengenai tekanan yang dialami Dong Fang Tianyu. Kali ini, Dong Fang Tianyu berpura-pura menjadi pengecut di depannya. Momong-omong, berdasarkan penampilanmu tadi, aku harus memberimu nilai potensial baru. Liulan menatap Long Chen sambil tersenyum, namun tidak terlihat seperti senyuman. Berapa harganya? Empat bintang. Long Chen mengangguk, itu bahkan belum lima bintang. Di klan hijau, berapa banyak orang yang memiliki lima bintang? Liulan tersenyum tak berdaya, hanya satu. Namun, kau tidak perlu tahu siapa dia. Long Chen, karena kau telah memperoleh nilai potensial bintang empat, keluarga Lingmu bisa saja melakukan sesuatu untukmu. Mereka bisa saja membantumu menghadapi Sekte Darah Merah, tetapi sayangnya, tindakan ini ditolak oleh para tetua senior. Baru sekarang aku tahu identitas pemimpin Sekte Darah Merah. Alis Long Chen berkerut dalam saat dia bertanya, identitas seperti apa yang dimiliki pemimpin Sekte Darah Merah. Liulan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, sebelum ini, aku juga tidak tahu. Karena identitasnya agak rahasia, orang biasa tidak mengetahuinya. Oh, ya, apakah kamu tahu balai jiwa binatang di kota Kaisaryuan? Mungkinkah pemimpin Sekte Darah Merah memiliki hubungan dengan kota Kaisaryuan? Long Chen memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Kota Kaisaryuan adalah kekuatan yang mirip dengan kota Lingmu. Liulan berkata langsung, ahli terkuat dari balai roh binatang kota Kaisaryuan disebut Kaisaryuan. Kaisaryuan generasi ini memiliki banyak anak, dan pemimpin Sekte Gereja Suci Darah Merah adalah salah satu cucu Kaisaryuan saat ini. 117. Mendengar berita ini, tubuh Long Chen bergetar. Dia menatap Liulan dengan tidak percaya dan berkata, tidak mungkin, kan? Kakek dari pemimpin Sekte Darah Merah yang acak adalah Kaisaryuan. Liulan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajahnya yang seperti bunga persik dipenuhi dengan penyesalan. Ada banyak kebetulan seperti itu di dunia ini. Benar, pemimpin Sekte Darah Merah memang cucu Kaisaryuan. Meskipun Kaisaryuan memiliki lebih dari 100 cucu dan cucu ini tidak diterima dengan baik olehnya, kota Lingmu dan kota Kaisaryuan selalu berselisih. Jika kita menyentuh Sekte Darah Merah karenamu. Si cantik Liu memandang Long Chen. Long Chen, aku yakin kau mengerti bahwa kota Lingmu dan kota Kaisaryuan adalah dua kekuatan besar yang tidak cocok seperti api dan air. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk mencapai keadaan damai seperti saat ini. Oleh karena itu, masalah kecil pun dapat menjadi sumbu. Maksud Liu Lan sangat jelas. Jika keluarga Lingmu bergerak melawan Sekte Darah Merah, itu mungkin menyebabkan kota Kaisaryuan membalas dan membayar harga yang sangat mahal. Bagaimanapun, keluarga Lingmu adalah yang terpenting. Oleh karena itu, Long Chen saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan keluarga mengambil risiko seperti itu untuknya. Inilah realitanya. Namun, Long Chen tidak menaruh banyak harapan pada keluarga Lingmu. Dia berpikir sejenak dan senyum muncul di wajahnya. Melihat sikap acu-ta-acu Long Chen, Liu Lan mengerutkan kening dan berkata, Hei, mungkinkah kamu ingin berurusan dengan Sekte Darah Merah sendirian? Aku punya permusuhan besar dengan Sekte Darah Merah. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka pasti akan membunuhku. Kalau begitu, apa alasanku untuk tidak berurusan dengan mereka? Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik Liu Lan dengan mata berbinar. Melihat tatapan mata Long Chen yang tegas dan sikap pantang menyerah, Liu Lan yang biasa mengendalikan orang lain merasa sedikit tidak nyaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Long Chen, jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika Kaisar Yuan tidak melanjutkan masalah ini, anggaplah dirimu beruntung. Jika dia melanjutkan, kami pasti akan segera mengirimmu kepadanya. Kau tak perlu memberitahuku, aku sudah tahu. Long Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia selalu tidak kenal takut. Itulah gayanya, tetapi tidak kenal takut bukan berarti dia tidak punya otak. Selain itu, Gereja Suci Darah Merah memiliki seribu pengikut, delapan penjaga, dan lima tetua sekte. Kelima tetua sekte semuanya berada di alam inti fana akhir, dan kepala Gereja Suci Darah Merah adalah seorang prajurit inti bumi. Meskipun pada dasarnya kau tak terkalahkan di alam inti fana saat ini, jika kau menghadapi seorang prajurit inti bumi, kau pasti akan mati. Ketika Liulan melihat betapa beraninya Long Chen, dia hanya bisa menasihatinya. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan repot-repot mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, Long Chen telah menunjukkan potensinya yang luar biasa. Di klan Azure, ada kurang dari 10 orang yang bisa mendapatkan evaluasi bintang 4. Sedangkan untuk Liulan sendiri, nilai potensinya hanya 4 bintang. Alam inti bumi begitu kuat. Long Chen sedikit terkejut. Menurutnya, karena ia mampu mengalahkan Feng Wutian, yang sangat dekat dengan alam inti bumi, ia seharusnya mampu menghadapi seorang pejuang inti bumi. Tahukah Anda mengapa alam inti ilahi dibagi menjadi inti fana, inti bumi, dan inti surgawi? Perbedaan antara 3 tahap pertama alam inti ilahi, 3 tahap tengah, dan 3 tahap terakhir sangat besar. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara alam inti fana dan alam inti bumi, dan ada jurang pemisah yang sangat lebar antara alam inti bumi dan alam inti surgawi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding dengan seorang pejuang inti bumi. Mendengar kata-kata Liulan, Long Chen tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Tetapi ini tidak berarti dia takut, hanya saja dia merasa lebih tertekan. Masalah dengan gereja suci darah merah telah tertunda lama. Sekarang setelah alam bela diri surgawi berakhir, aku harus menyelesaikan masalah dengan gereja suci darah merah sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku tidak perlu khawatir lagi. Sambil berpikir, Long Chen mengikuti Liulan kembali ke Azure Sun Hall. Melihat pemuda ini yang tetap diam, tetapi tidak menunjukkan rasa takut di matanya, Liulan menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, pemuda ini memang bakat yang langka. Tapi, dia terlalu sombong, dan dia selalu mencari balas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Aku khawatir dia akan membawa banyak masalah bagi keluarga. Ketika Liulan dan Long Chen yang menawan berjalan bersama, mereka pasti menarik perhatian orang yang lewat. Liulan memiliki reputasi yang hebat di antara keluarga-keluarga luar, dan reputasi Long Chen juga perlahan menyebar hari ini. Saat ini, ketika orang banyak melihat Long Chen berjalan bersama dengan Liulan yang cantik, mereka tidak dapat menahan pikiran-pikiran liar di benak mereka. Tak lama kemudian, Long Chen mengikuti Liulan kembali ke Aula Matahari Biru. Orang-orang di Aula Matahari Biru sama persis seperti saat dia pergi. Namun, di antara generasi muda, hanya Long Chen yang tersisa. Liu Yuan dan yang lainnya menatap Long Chen dengan perasaan campur aduk. Ketika Long Chen pergi, tak seorang pun dari mereka memperhatikan pemuda ini. Paling-paling, mereka merasa lucu bahwa Long Chen mengabaikan mereka. Namun, apa yang terjadi di alam bela diri surgawi telah menyebar ke seluruh klan hijau. Bahkan tragedi tiga prajurit inti fana dari Aula Matahari Biru telah didengar oleh Liu Yuan dan yang lainnya. Ayo, Ayo, Long Chen, oke, duduklah di sini. Meskipun Long Chen telah melukai Feng Wutian, dengan sumber daya Azure Sunhol, sangat mudah baginya untuk menyembuhkan Feng Wutian. Dengan Long Chen dan Feng Wutian, dalam beberapa tahun, mereka pasti akan menjadi jenius seperti Liulan, yang dapat mendukung Azure Sunhol. Status Azure Sunhol juga akan meningkat pesat di klan hijau. Pada saat ini, Liu Yuan menatap Long Chen, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa dia sangat menyenangkan mata. Terutama saat Long Chen lebih muda tiga tahun dari Feng Wutian, dia jauh lebih fleksibel daripada Feng Wutian. Melihat lelaki tua ini, Long Chen sudah mencibir dalam hatinya. Namun, dia adalah orang yang cerdas. Melihat seseorang ingin melindunginya, dia buru-buru duduk dengan patuh dan menatap Liu Yuan dengan wajah penuh kegembiraan. Ekspresi menyanjungnya membuatnya tampak seperti dia baru saja memanggilnya ayah. Saya, Long Chen, memberi hormat kepada Tuan Tetua Yuan. Sebelumnya, Liu Yuan bahkan berpikir bahwa Long Chen agak sombong, tetapi sekarang setelah melihatnya, dia tampak sangat rendah hati. Dengan itu, Liu Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu berkata, kau benar-benar tidak buruk. Sejujurnya, aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Dalam ujian alam surga ini, meskipun tidak seorang pun dari kalian berhasil mendapatkan pedang Taiking pada akhirnya, kalian memberiku cukup banyak muka. Setelah aku datang ke keluarga Ling Wu, Saudari Liu telah banyak membantuku. Sekarang setelah aku mencapai sesuatu, sudah sepantasnya aku. Long Chen sangat bermuka tebal. Wajahnya bahkan tidak memerah saat mengatakan itu. Ketika Liu Lan mendengar kata-kata, kakak Liu, wajahnya sedikit berkedut. Ketika dia kembali, wajah Long Chen masih dingin. Dia tidak menyangka wajahnya akan berubah ketika dia melihat Liu Yuan. Liu Yuan hanya pernah bertemu Long Chen sekali. Terakhir kali, Long Chen tidak mengatakan apa-apa, jadi Liu Yuan secara otomatis berpikir bahwa dia adalah murid yang tertutup dan pengecut. Sekarang setelah melihatnya, dia menyadari bahwa dia memang meremehkan Long Chen. Selain itu, Long Chen menghormati orang yang lebih tua dan tidak merendahkan atau mendominasi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia adalah anak yang baik. Liu Yuan sangat menghargai Long Chen, tetapi Long Chen tidak merasa bangga. Dia tahu bahwa meskipun dia tahu potensi Long Chen, dia tetap menolak masalah gereja darah merah. Itu berarti bahwa Liu Yuan bukanlah orang baik. Long Chen, aku membawamu ke sini karena aku ingin memberimu hadiah. Setelah mengobrol sebentar lagi, Liu Yuan tiba-tiba membelai jenggotnya dan tersenyum pada Long Chen. Terima kasih banyak, Tetua Senior. Jika ada hadiah, akan sangat disayangkan jika tidak menerimanya. Long Chen bahkan tidak tahu apa itu, jadi dia siap menerimanya. Awalnya, aku ingin memberimu keterampilan pertempuran kelas mendalam tingkat menengah. Namun kini, aku berubah pikiran. Ketika Liu Yuan mengatakan ini, keempat penatua dan lima diaken semuanya terkejut. Hadiah untuk Long Chen telah disiapkan oleh Liu Yuan sebelum Long Chen tiba. Sekarang setelah dia berubah pikiran, hanya bisa dikatakan bahwa penampilan Long Chen yang menyenangkan telah membuat Liu Yuan jatuh cinta padanya. Aku ingin tahu apa yang akan diberikan oleh Tetua Senior kepada anak kecil ini. Long Chen menunjukkan ekspresi penuh harap. Jika itu adalah skill pertempuran kelas mendalam, Long Chen tidak terlalu membutuhkannya karena dia memiliki tinju pembakar setan surya. Liu Yuan mengamati Long Chen dan berkata, jiwa binatang sumber pembuluh darah naga milikmu adalah kadal darah bawah tanah peringkat kelima peringkat kuning, dan setelah menerobos ke alam inti ilahi, ku rasa kau belum menemukan jiwa binatang sumber kelas mendalam. Secara kebetulan, aku memiliki jiwa binatang, tetapi itu terlalu berharga untukmu, jadi aku tidak bisa memberikannya begitu saja kepadamu. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus memenuhi beberapa persyaratan. Long Chen terkejut. Baru sekarang dia ingat bahwa dia adalah seorang pejuang binatang buas di depan yang lain. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan jiwa binatang itu sama sekali. Dia hanya ingin menukarnya dengan poin kontribusi. Tetapi apa yang dikatakan Liu Yuan selanjutnya mengejutkannya? Ini adalah jiwa binatang dari binatang iblis tingkat 6 mystic, Naga Iblis Valet Rain. Naga Iblis Valet Rain adalah eksistensi yang sangat kuat di antara binatang iblis tingkat 6 mystic. Jiwa binatang ini dapat dijual seharga 100 ribu di Fine Jade di Downlight of Commerce Alliance. Kata-kata, 100 ribu batu giyok ilahi, membuat Long Chen merasa sedikit sesak nafas. Dia terbiasa hidup miskin. Bahkan ketika dia memiliki batu giyok ilahi terbanyak di sakunya, dia hanya memiliki 100 batu giyok ilahi. Berapa banyak barang yang bisa dia beli dengan 100 ribu batu giyok ilahi? Bahkan di keluarga Ling Wu, tanpa 10 ribu poin kontribusi, mustahil untuk mendapatkan jiwa binatang ini. Namun, kali ini kamu telah melakukannya dengan baik, dan jiwa binatang ini milikku. Oleh karena itu, aku hanya perlu 500 poin kontribusi untuk menukarnya. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi Anda. Liu Yuan menatap Long Chen dengan serius dan berkata, kamu belum melakukan apapun untuk Balai King Yang. Jika aku memberikannya langsung kepadamu, orang-orang pasti akan bergosip. Jadi, kamu harus bekerja keras. Pada titik ini, Liu Yuan melirik para penatua dan diaken lainnya. Maksudnya jelas. Mereka adalah orang-orang yang akan bergosip. Ketika Liu Yuan menyebutkan jiwa binatang dari naga iblis Valet Rain, beberapa dari mereka tampak sedikit tidak wajar. Liu Yuan menatap Liu Yuan dan mendesah. Ayah telah berinvestasi terlalu banyak kali ini. Dia bahkan mengeluarkan jiwa binatang dari binatang iblis kelas mendalam tingkat ke-6. Bahkan aku akan kesulitan menghadapi naga iblis Valet Rain. Tetapi, dia menatap Long Chen. Naga iblis Valet Rain sangat cocok untuk anak ini. Tapi, dia akan pergi ke gereja darah merah suci untuk mati. Bagaimana dia bisa mendapatkan 500 poin kontribusi? Lagi pula, apakah semudah itu untuk mendapatkan 500 poin kontribusi? Sebenarnya, dalam benak Long Chen, hanya ada satu pikiran, bagaimana aku bisa mendapatkan jiwa binatang ini dan menjualnya seharga 100 ribu giyok ilahi. 118. Setelah berbicara tentang Valet Rain, Liu Yuan tersenyum tipis. Melihat wajah Long Chen yang bahagia, dia berpikir bahwa Long Chen sangat tertarik dengan jiwa binatang Valet Rain, dan dia sangat bahagia. Baginya, Long Chen adalah kejutan besar. Dia sangat bahagia karena dia sudah bahagia selama ini. Pada saat yang sama, dia sangat puas dengan putrinya. Liu Yuan tahu bahwa alasan mengapa Long Chen dapat mencapai tingkatan saat ini adalah karena tekanan Liu Lan. Lan, R telah memberitahunya tentang gereja darah merah, jadi aku tidak perlu mengingatkannya lagi. Tetapi aku harus memberitahunya tentang itu. Memikirkan hal ini, Liu Yuan berkata, Long Chen, apakah kamu tahu tentang pemilihan keluarga dalam berikutnya? Seleksi keluarga internal. Long Chen hanya mendengar dari Gan Lin bahwa keluarga inti akan menerima murid-murid luar biasa dari keluarga luar dan melatih mereka. Namun, ia juga mengatakan bahwa Long Chen setidaknya harus bisa memasuki alam inti bumi. Mungkinkah aku punya peran dalam seleksi keluarga batin ini? Ya, sekarang, semua keluarga luar telah mengirimkan rekomendasi mereka ke keluarga dalam, dan saya berhak memberikan rekomendasi. Saya akan melaporkan informasi Anda dalam beberapa hari, dan selama Anda lulus ujian, Anda akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi keluarga dalam. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa ia telah bertindak terlalu baik di hadapan Liu Yuan. Melihat bahwa lelaki tua ini memperlakukannya dengan sangat baik, Long Chen segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Long Chen pasti akan membalas kebaikan tetua. He he. Liu Yuan membelai jenggotnya yang panjang. Sebelumnya, dia memandang rendah Long Chen, dan dia bahkan memarahi Long Chen. Namun sekarang, sikapnya telah berubah 360 derajat, dan dia memperlakukan Long Chen dengan sangat baik. Dia merasa sedikit malu. Tapi, Long Chen, jangan terlalu senang dulu. Kamu masih di alam inti fana, dan kamu belum mencapai persyaratan keluarga inti. Kamu harus bekerja keras, dan jika kamu bisa mendapatkan jiwa binatang Valet Rain sebelum seleksi keluarga inti, dan kekuatanmu telah meningkat, maka kamu akan memiliki kesempatan. Apakah pemilihan klan dalam benar-benar sesulit itu? Long Chen bertanya. Liu Yuan menganggup tak berdaya dan berkata, memang sangat sulit. Pada dasarnya, akan ada 10 hingga 20 orang yang lulus ujian, tetapi hanya akan ada dua tempat. Kali ini, paling banyak Anda akan menunjukkan wajah Anda di depan berbagai ras. Untuk benar-benar memasuki klan dalam, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, sulit. 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 Meskipun Long Chen tahu bahwa menjadi anggota klan dalam pasti akan memungkinkannya memperoleh lebih banyak sumber daya, menerima pelatihan yang lebih baik, dan berkembang lebih jauh, Long Chen tidak terburu-buru. Namun, melihat ekspresi Liu Yuan yang bersemangat, kemungkinan besar itu akan sangat sulit. Tepat pada saat ini, Liu Yuan berkata sambil mendesah, di keluarga hijau kita, satu-satunya prajurit muda dengan potensi nilai 5 bintang adalah Chu Yun-si dari Aula Kekaisaran Hijau. Chu Yun-si berusia 18 tahun-tahun ini, dan dia sudah berada di alam inti bumi awal. Dia sudah dinominasikan untuk memasuki pertempuran pemilihan ras dalam. Ketika dia menyebut Chu Yun-si, Liu Yuan tampak sangat bersemangat. Namun, ketika dia melihat Liu Yuan menatapnya dengan marah, ekspresinya membeku, dan dia terdiam. Chu Yun-si. Berusia 18 tahun, alam inti bumi awal. Long Chen terdiam dalam hati. Baru sekarang dia menyadari bahwa Huang Fei Yang dan Feng Wu Tian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Chu Yun-si ini adalah seorang jenius sejati. Long Chen menyadari bahwa dia masih melihat ke langit dari dasar sumur. Ketika ia mengalahkan Feng Wu Tian, ia mengira ia telah benar-benar masuk dalam jajaran jenius. Namun kini, tampaknya ia masih jauh dari itu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Pada saat ini, Liu Yuan berkata, itu saja untuk hari ini. Long Chen, kamu telah mengalami ujian alam bela diri langit, kamu pasti lelah. Kembalilah dulu. Long Chen menganggukkan kepalanya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak dan berbalik untuk pergi. Orang banyak melihat punggungnya saat dia pergi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Lan, R, ikutlah denganku. Dia berjalan sampai ke taman di belakang. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Liu Lan yang mengikutinya, ketika kamu berada di alam surga, Chu Feng Qing, anggota senior aulah kekaisaran Azure, datang menemuiku lagi. Dalam kata-katanya, dia menyebutkan masalah lamaran pernikahan. Liu Lan terkejut. Ayah, apakah kamu setuju? Bagaimana aku bisa setuju tanpa persetujuanmu? Tetapi Laner, dia sudah mengatakan bahwa 20 hari kemudian, dia akan secara pribadi membawa Chu Yun Xi untuk melamarnya. Aku tidak menolaknya saat itu juga, jadi. Jadi, agar hubungan kedua klan tidak hancur, aku harus menyetujui usulannya, kan? Berbicara tentang ini, Liu Lan merasa sangat kesepian. Melihat putrinya seperti ini, hati Liu Yuan terasa sakit. Ia berkata, Laner, jangan terlalu banyak berpikir. Chu Yun Xi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan sangat mungkin ia akan memasuki klan dalam. Masa depannya tidak terbatas. Aku akan merasa tenang jika kau mengikutinya. Ayah. Liu Lan mengangkat kepalanya dan berkata tanpa daya, kau tidak mengerti. Dia terlalu keras kepala dan sombong. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, aku tidak tahan padanya. Setelah meninggalkan Aula Kekaisaran Hijau, Long Chen berjalan ke rumah Willow Hijau sendirian. Sepanjang jalan, orang-orang berhenti ketika mereka melihatnya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa hormat. Penampilan Long Chen di alam seni bela diri surga telah menyebar jauh dan luas. Berhenti di situ. Tiba-tiba, terdengar suara. Seorang gadis cantik berdiri di belakangnya. Ternyata itu adalah Liu Ling. Melihat matanya masih merah, Long Chen merasa lucu. Dia pasti menangis karena Feng Wu Tian. Feng Wu Tian ingin menjadi musuh Long Chen, tetapi Long Chen malah melukainya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Oh, menangis karena kekasihmu. Betapa menyentuhnya, saya pun hampir menangis. Liu Ling tidak sengaja melihat pria yang menyebalkan ini dan membencinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya, tetapi dia tidak menyangka akan diejek olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Long Chen, kau benar-benar bajingan, dasar bajingan. Liu Ling menunjuk Long Chen dan memarahinya, sama sekali tidak peduli dengan citranya. Long Chen tampaknya sama sekali tidak peduli dengan hinaannya. Dia berkata, apa, ada apa. Saat tiba saatnya, Liu Ling benar-benar ingin menyerbu dan mencabik-cabik wajahnya. Bocah, aku menghentikanmu karena masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Manfaatkan keadaan Saudara Wu Tian untuk mengalahkannya. Itu tidak ada apa-apanya. Saudara Wu Tian sudah bangun. Oh, dia sudah bangun. Ya, kau takut sekarang. Terlebih lagi, dia mendapat untung dari kemalangannya dan akan memasuki wilayah inti bumi. Tunggu saja dia akan memberimu pelajaran dengan kejam. Alam inti bumi lagi. Berpikir tentang bagaimana dia telah memberi pelajaran pada Feng Wu Tian kali ini, sekarang setelah dia bangun dan reputasinya jatuh, dia pasti akan mencari masalah dengannya. Long Chen sekarang sangat khawatir tentang Sekte Darah Merah. Ditambah dengan fakta bahwa Feng Wu Tian sudah bangun, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Tentu saja, kau takut. Dasar pengecut. Kau hanya tahu cara memanfaatkan ketidaksadaran Saudara Wu Tian untuk menyerangnya. Sambil berkata demikian, Liu Ling mencibir dan pergi. Long Chen menggelengkan kepalanya dan kembali ke kediamannya. Si kecil, kekuatanku meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Sepertinya aku sudah mencapai batasku. Apakah aku masih bisa meningkatkannya? Tentu saja. Lingqi akhirnya bisa keluar dari pedang dan menggerakkan tubuhnya. Dia sangat senang sehingga dia terus terbang di sekitar rumah. Setelah bermain-main sebentar, dia terbang di depan Long Chen. Sambil mengernyitkan hidungnya, dia berkata dengan manis, kekuatanmu saat ini hanya di dasar benua pengorbanan naga. Kamu sekarang adalah prajurit naga. Meskipun titik awalmu lambat, itu masih jauh lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi berapa? Jangan khawatir. Bagaimanapun, sedikit peningkatan kekuatan ini tidak akan menjadi masalah. Latar belakang Lingqi tinggi dan pengetahuannya jauh lebih luas daripada orang-orang di sekitar Long Chen. Long Chen mempercayai kata-katanya sepenuhnya. Baiklah, aku akan terus bekerja keras. Pertama, aku akan mencabut duri dalam hatiku yang merupakan sekte darah merah. Kemudian, aku akan merencanakan jalanku sendiri. N. Lingqi menganggupkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menatap Long Chen dengan tatapan licik. Aku menginginkannya. Apa yang kau inginkan? Long Chen terkejut. Tentu saja makanan. Melihat Long Chen masih belum tahu, Lingqi segera menunjukkan taring dan cakarnya dan menatap Long Chen dengan marah. Wah, wah. Long Chen berkata tanpa daya, aku akan memurnikan inti binatang buas dan jiwa binatang buas itu setelah aku mendapatkannya. Lalu, aku akan pergi ke pavilion harta karunyi dan mencari beberapa ramuan untukmu. Dia gadis yang baik. Lingqi tersenyum puas. Matanya menyipit membentuk bulan sabit. Sungguh indah. Long Chen tersenyum pahit, Terakhir kali, kamu membantuku mendapatkan kristal api petir, dan kamu telah menghabiskan banyak kekuatanmu. Aku telah memutuskan bahwa setelah aku meninggalkan alam langit, aku akan memberimu sesuatu lagi. Sekaranglah saatnya. Kristal api guntur. Setelah menyebutkan hal ini, Lingqi menjadi bersemangat dan berkata, Oh benar, sekarang setelah kamu mencapai alam intifana, energi sejatimu telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Sekarang kamu dapat menekan lebih banyak kristal api petir. Dengan kata lain, aku masih bisa menyerap kristal api petir. Suara Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya. Tentu saja, Long Chen memercayai kata-kata Lingqi, tetapi dia tidak terburu-buru saat ini. Dia datang ke ruang bawah tanah tempat dia berkultivasi dan mulai mengumpulkan hadiahnya. Ada enam inti binatang dan jiwa binatang peringkat dua mistik, tetapi ini tidak terlalu berharga. Yang paling berharga adalah inti binatang dan jiwa binatang dari Red Flame Golden Suany dan Heart Deforming Devil Beast. Berapa harga yang bisa ditukar? Mata Lingqi berbinar-binar. Dua item dari Red Flame Golden Suany dapat ditukar dengan sekitar 20 poin kontribusi, dan jiwa binatang serta inti binatang dari Heart Deforming Devil Beast dapat ditukar dengan lebih dari 200 poin kontribusi. Berapa harganya? Lingqi terlalu malas menghitung, jadi dia bertanya langsung. Itu setara dengan lebih dari 2000 Divine Jade. Pada saat ini, Longchen teringat 500 poin kontribusi yang disebutkan Liu Yuan. Jiwa binatang peringkat enam mistik bernilai 100 kali lebih banyak daripada jiwa binatang peringkat empat mistik, tetapi dia hanya ingin Longchen menukarnya dengan 500 poin kontribusi. Jelas, itu setara dengan memberikannya kepada Longchen. Jadi, untuk mendapatkan jiwa binatang dan menukarnya dengan 100 ribu giyok ilahi, aku perlu membunuh beberapa jiwa binatang peringkat mistik empat, yang setara dengan prajurit inti bumi. Setelah menghitung, Longchen terkejut. Dia pikir 500 poin kontribusi itu mudah, tetapi sekarang dia menyadari betapa sulitnya itu. Binatang iblis pemakan hati itu muncul di alam inti fana. Ia pastilah binatang mistik tingkat empat yang paling lemah. Itulah sebabnya kita bisa membunuhnya. Mendengar Longchen menyebutkan 100 ribu batu giyok ilahi, Lingxi mengingatkannya, Hei, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Di mana kau berencana untuk menukar jiwa binatang itu dengan 100 ribu batu giyok ilahi? Pokoknya, kalau kamu pergi ke pavilion harta karunyi, orang tua itu pasti akan marah besar. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa jiwa binatang itu memang merepotkan. Jika lelaki tua itu memberikan jiwa binatang itu kepada Longchen, tetapi Longchen tidak memurnikannya, dia pasti akan curiga. Pada saat itu, Longchen tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan memadatkan jiwa binatang terlebih dahulu, lalu aku akan pergi ke pavilion harta karunyi bersamamu. 119. Longchen, yang datang ke pavilion Yibao, tidak lagi tidak dikenal seperti sebelumnya. Pada dasarnya, orang-orang dari klan hijau semuanya sangat peduli dengan ujian alam surga kali ini, dan pada saat yang sama, mereka juga mengetahui nama besar Longchen. Namun, Longchen masih belum terbiasa dengan kerumunan itu, jadi tidak ada yang berinisiatif untuk menyambutnya. Namun, bisikan-bisikan diskusi tidak dapat dihindari. Dia bahkan mampu mengalahkan Feng Wutian yang menggunakan Vermilion Bert Batting in Flames. Terlebih lagi, dia masih muda. Longchen ini benar-benar mengejutkan semua orang kali ini. Memang, tidak buruk. Meskipun dia sedikit kurang pengalaman, dengan lebih banyak pelatihan, saya yakin bahwa di masa depan, dia akan mampu mengambil peran penting di Aula Qingyang. Kudengar bahwa tetua Aula Qingyang, Liu Yuan, telah mengajukan namanya ke pertarungan pemilihan klan dalam. Meskipun mustahil baginya untuk lolos, untuk memiliki kualifikasi untuk masuk, setidaknya dia akan memiliki evaluasi nilai potensial bintang 4. Itu wajar saja. Pada akhirnya, Longchen tidak mendapatkan pedang Taiking karena timur. Jangan bicarakan masalah klan dalam. Longchen berjalan melewati dua pria paruh baya itu. Ketika dia menyebutkan pedang Taiking, orang itu buru-buru menghentikannya. Longchen mengerti apa yang mereka maksud. Dari sudut pandang mereka, pedang Taiking seharusnya diproduksi selama pertarungan antara Longchen dan Chu Yu Niao. Kemunculan anggota klan dalam telah melanggar aturan berbagai klan luar. Namun, orang banyak hanya berani mengeluh beberapa kali. Bagaimanapun, tubuh utama keluarga Lingwu adalah klan dalam. Kekuatan klan dalam sebenarnya sebesar ini. Sepertinya jika aku tidak memasuki klan dalam, aku akan ditekan selama sisa hidupku. Memikirkan hal ini, hati Longchen bergetar. Tak lama kemudian, ia tiba di pavilion harta Karun Yi, tempat jiwa binatang dan inti Yao diperjual belikan. Hanya ada satu dinding, dan hanya satu lorong seukuran piring. Lorong itu digunakan untuk mengirim barang, tetapi Longchen tidak bisa melihat dengan jelas orang-orang di dalamnya. Taruh inti binatang dan roh binatangmu di sini. Taruh juga tablet giyok identitasmu. Sebuah suara berat terdengar dari balik tembok. Longchen tidak membuang waktu. Dia meletakkan semua yang bisa dia gunakan di atas meja. Pada saat ini, sebuah tangan yang indah terulur dan mengambil semua yang ada di atas meja. Ketika dia mendapatkan jiwa binatang dan inti binatang dari binatang pemakan hati, tangan pria itu berhenti sejenak dan tiba-tiba bertanya, kau tidak akan memurnikan jiwa binatang tingkat 4 mistik ini. Longchen langsung mengerti bahwa bahkan orang-orang di pavilion harta karunyi pun memiliki pemahaman tentang dirinya. Di mata yang lain, Longchen adalah pejuang binatang sejati. Karena ia telah menembus alam inti ilahi, ia seharusnya menyerap jiwa binatang, tetapi ia tidak melakukannya. Sebelumnya, yang lain mengira bahwa Longchen tidak memiliki jiwa binatang yang memuaskannya, tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa Longchen memiliki binatang perang pengikis hati, mereka semua mengira bahwa Longchen akan memurnikannya. Tidak perlu terburu-buru. Oh. Pria itu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dari nada desahannya, Longchen dapat menebak secara kasar bahwa pria itu pasti berpikir bahwa dia tidak puas dengan jiwa binatang mistik rang 4, dan bersikap terlalu sombong. Aku akan menukarkan tablet biop identitasku dengan milikmu. Kamu akan mendapatkan total 250 poin kontribusi. Itu lebih dari yang dia duga. Longchen sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah berterima kasih kepada pria itu, dia pergi ke tempat buah pembawa jiwa berada. Benar saja, ada buah pembawa jiwa di sini. Saya ingin buah pembawa jiwa ini. Longchen berkata kepada anggota staff yang bertanggung jawab di area ini, dia adalah seorang wanita cantik yang menawan. Saat Longchen datang terakhir kali, wanita cantik ini hanya bertemu dengannya satu kali, dan dia hanya memiliki sedikit kesan mengenai pria yang membutuhkan buah pembawa jiwa ini. Kali ini, reputasi Longchen telah meningkat, jadi sikapnya menjadi jauh lebih baik. Dengan senyum manis di wajahnya, dia berkata, total sembilan poin kontribusi. Terakhir kali, kamu bilang kamu membutuhkan buah pembawa jiwa, kurasa kamu akan segera datang. Ketika Longchen melihat wanita cantik itu tersenyum padanya, dia menunjukkan warna aslinya sebagai seorang pemuda kaya. Dia berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk membeli buah pembawa jiwa, dan aku juga di sini untuk menemuimu, saudari. Kamu minta dipukul. Wanita cantik itu terkikik dan menutup mulutnya dengan tangannya. Longchen berhenti sejenak, lalu bertanya, kakak, apakah kamu tahu apakah ada ramuan penyembuh jiwa lainnya di pavilion harta karunyi? Wanita cantik itu berpikir sejenak dan berkata, tidak banyak buah pembawa jiwa, markas besar hanya akan menyediakan ramuan yang kurang, tetapi mereka tidak akan menambah jumlahnya. Namun, saya ingat ada rumput jiwa di lantai dua pavilion harta karunyi, itu adalah ramuan peringkat mistik menengah. Rumput jiwa Lingxi sedikit bersemangat. Dia berbisik ke telinga Longchen, bajingan, khasiat obat dari Soul Grass jauh lebih baik daripada buah pembiakan jiwa. Ini adalah ramuan roh yang mendekati ramuan roh tingkat mistik tinggi. Satu Soul Grass sebanding dengan ratusan buah pembiakan jiwa. Jika aku memiliki Soul Grass, aku akan mampu menghadapi seorang prajurit inti bumi secara langsung. Mendengar bahwa Lingqi benar-benar membutuhkan rumput jiwa, Longchen bertanya, kakak, berapa harga rumput jiwa? Mendengar pertanyaan ini, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara soal harga dulu. Hanya prajurit inti bumi yang bisa naik ke lantai dua. Ah! Longchen memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Hirarki ketat keluarga Lingwu membuatnya sangat tertekan. Tetapi, jika kamu benar-benar membutuhkannya, karena kamu memanggilku kakak, aku bisa mendapatkannya untukmu. Terima kasih, saudari. Longchen sangat gembira. Jangan terlalu cepat bahagia. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, rumput jiwa dianggap sebagai barang berharga di antara ramuan tingkat mistik menengah. Rumput ini sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan pemahaman seseorang. Tanpa 300 poin kontribusi, mustahil untuk mendapatkannya. Mendengar angka 300, wajah Longchen berubah. Saat ini, aku hanya punya 240 poin kontribusi. Jika aku ingin mendapatkan 300, aku harus memasuki ranah bela diri langit. Tapi lelaki tua Liu Yuan itu menginginkan 500 poin kontribusi dariku, apa yang harus kulakukan? Memikirkan hal ini, Longchen mengerutkan kening dalam. Jika Anda tidak terburu-buru, tunggu hingga Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, lalu kembali dan membelinya. Longchen menganggup, mengucapkan terima kasih kepada wanita cantik itu dan berjalan menuju ke arah Green Willow House. Terserahlah, siapa yang peduli dengan lelaki tua itu. Tidak mudah untuk mendapatkan jiwa binatang peringkat 6 mistik miliknya. Sebaiknya aku melindungi Lingki terlebih dahulu. Lawan yang kuhadapi saat ini terlalu kuat. Jika dia mencoba pamer, aku khawatir dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Kembali ke kediamannya, Longchen terlebih dahulu membiarkan Lingki memurnikan buah pembiakan roh, lalu dia mengeluarkan kristal api guntur. Dalam pertempuran ini, Thunder Flame Crystal sangat membantu saya. Saya masih memiliki 38 Thunder Flame Crystal yang tersisa. Apa yang akan terjadi jika saya menggabungkan semuanya? Tubuh pertempuran api petir tingkat 1 sudah setara dengan teknik pemurnian tubuh tingkat mistik menengah. Lalu bagaimana dengan tubuh pertempuran api petir tingkat 2? Dengan trukinya yang meledak, Longchen menyatu dengan Thunder Flame Crystal ini. Yang tidak ia duga adalah menyatu dengan Thunder Flame Crystal yang ke-11 jauh lebih mudah daripada yang ke-10. Di bawah tekanan energi sejatinya yang melonjak, Longchen menghabiskan lebih dari 1 jam untuk mengasimilasi kristal api petir ke-11. Tidak ada bahaya, tetapi tidak ada rasa sakit. Selanjutnya, yang ke-12. Dalam proses peleburan dengan kristal api petir, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Longchen tiba-tiba merasa bahwa tidak ada siang atau malam di dalam gua. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia telah menyatu dengan kristal api petir ke-15. Baru sekarang kesulitannya muncul secara bertahap. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi jiwa naga dan berubah menjadi tubuh naga. Setelah menyatu dengan kristal api petir ini, aku akan memasuki alam langit lagi dan mendapatkan rumput jiwa untuk lingki. Terakhir, aku akan langsung meninggalkan keluarga Lingwu dan mencari keberadaan gereja darah merah. Tujuan Longchen sangat jelas. Namun, saat dia bersiap untuk menyatu dengan Thunder Flame Crystal ke-16, suara ketukan yang mendesak tiba-tiba terdengar. Longchen membuka pintu dan melihat Gan Lin yang cemas. Perasaan yang diberikan Gan Lin kepada Longchen adalah bahwa dia biasanya tenang dan acuh-ta'acuh. Namun, saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Jantung Longchen berdebar kencang dan dia buru-buru bertanya, Senior Gan, apa yang terjadi? Gan Lin buru-buru berkata, Longchen, seseorang dari keluargamu datang untuk mencarimu. Cepat pergi ke olah bela diri. Keluarga. Jantung Longchen langsung berdebar kencang. Keluarganya pastilah orang-orang dari keluarga yang di desa bayang. Karena keluarga yang datang untuk mencari keluarga lingwu, pasti ada sesuatu yang besar. Longchen memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia bergegas menuju olah bela diri. Tidak lama kemudian, dia melihat pria yang sudah mulai menua, Yang Yun Tian. Paman kedua, apa yang terjadi? Hati Yang Yun Tian dipenuhi dengan kesedihan. Setelah melihat Longchen, dia buru-buru berkata, Chen Er, Ling Qing ditangkap oleh gereja darah merah. 120. Apa? Longchen tercengang. Napasnya langsung memburu dan menjadi kasar. Matanya berangsur-angsur menjadi merah. Chen Er, jangan terlalu gelisah. Biar aku yang menjelaskannya padamu. Meskipun Yang Yun Tian juga sangat cemas saat melihat penampilan Longchen, dia tahu bahwa dia perlu menenangkan Longchen. Hubungan Longchen dan Yang Ling Qing seperti saudara kandung. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Yang Ling Qing, bagaimana Longchen bisa tenang? Dia hampir saja berhasil mencapai pintu depan. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan juga rasa menyalahkan diri sendiri, Longchen tahu bahwa yang paling ia butuhkan saat ini adalah tetap tenang. Akan tetapi, begitu teringat adegan antara dirinya dan Yang Ling Qing, serta kawanan bajingan dari Sekte Suci Darah Merah, Longchen mengepalkan tinjunya hingga mengeluarkan suara berderak. Apakah karena upacara pengorbanan darah? Cahaya berdarah muncul di mata Longchen. Melihat suasana hati Longchen sudah tenang, Yang Yun Tian merasa lega. Kesedihan yang mendalam muncul di wajahnya saat dia berkata, ini semua salahku sebagai ayah yang tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi putriku dengan baik. Yang Yun Tian telah kehilangan seorang putra. Sekarang ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin kehilangan putrinya juga, pikirannya sudah kosong. Paman kedua, jangan salahkan dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku secara rincin. Longchen menggigit bibir bawahnya saat mengatakan ini. Chen, R, apakah kau turut serta membunuh dua pelindung agung Sekte Suci Darah Merah lainnya? Yang Yun Tian mengangkat kepalanya dan bertanya. Longchen terkejut. Memikirkan pelindung kin dan pelindung si, dia bingung dan bertanya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Yang Yun Tian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, itulah yang dikatakan pencuri itu. Sekte Darah Merah membunuh dua pelindung di kota Yanluo. Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa keluarga Lingwu adalah pelakunya. Di antara ketiganya, Anda adalah salah satunya, jadi dia menyelidiki latar belakang Anda dan menemukan bahwa Anda berasal dari keluarga yang di kota Baipoklar. Kemudian, untuk membalas dendam, salah satu pelindung Sekte Darah Merah datang ke kota Baipoklar. Setelah tiba di kota Baipoklar, dia menemukan bahwa Blut Yuan Zi juga dibunuh oleh Anda. Jadi, dia bergerak menyerang keluarga yang kita. Longchen tidak menyangka bahwa masalah pembunuhan Blut Yuan Zi akan terbongkar karena dirinya. Di antara delapan pelindung gereja Suci Darah Merah, tiga di antaranya telah meninggal karena Longchen. Tidak heran jika pihak lain akan menyerang mereka. Mendengar itu, rasa bersalah Longchen semakin bertambah. Ia berharap bisa segera membantai orang lain untuk mencapai Sekte Suci Darah Merah, tetapi ia tahu ia tidak bisa melakukan itu. Mengapa dia menculik Lingking? Yang Yuntian berkata dengan getir, ayahku telah menerobos ke alam inti ilahi dengan bantuan buah ilahi yang membangkitkan, dan dia hampir tidak mampu melawan pencuri itu. Itulah sebabnya dia tidak dapat memanfaatkannya. Namun, selama pertarungan, Lingking terluka secara tidak sengaja. Dia melihat bahwa darah Lingking berwarna hijau samar, jadi dia berkata bahwa Lingking memiliki tubuh yin mendalam yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Itulah sebabnya dia membawanya pergi. Kakekmu baru saja menerobos ke alam inti ilahi, jadi dia tidak dapat menghentikannya. Tubuh yin yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Gan Lin yang berdiri di samping menjadi gemetar. Longchen buru-buru bertanya, sekarang, orang itu sudah kembali ke Sekte Darah Merah, kan? Yang Yuntian menganggupkan kepalanya. Dengan wajah pucat, dia berkata, aku mendengar dari orang itu bahwa Lingking memiliki tubuh yin yang mendalam, dan itu sangat penting bagi upacara pengorbanan darah mereka. Ayahku telah berpindah-pindah di wilayah Roh Selatan selama beberapa hari terakhir, dan dia mengetahui bahwa upacara pengorbanan darah akan diadakan dalam satu hari. Bagi Longchen, berita ini bagaikan sambaran petir. Dua hari, upacara pengorbanan darah. Kemarahan dan kebencian melonjak gila-gilaan di hati Longchen. Cahaya sedingin es muncul di matanya saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika sesuatu terjadi pada Lingking, aku akan mengubur kalian semua dari gereja suci darah merah bersamanya. Melihat aura kekerasan di tubuh Longchen, yang yuntian berteriak kaget. Dia buru-buru berkata, Chen, er, aku tidak datang ke sini untuk mencarimu karena aku ingin kau bertindak gegabuh dan menyerbu sekte darah merah untuk mencari kematian. Kau sekarang adalah anggota keluarga Lingwu, jadi aku datang ke sini untuk bertanya apakah kau memiliki kekuatan untuk memobilisasi keluarga Lingwu. Pemimpin sekte darah merah adalah cucu Kaisar Yuan. Longchen bukan anggota keluarga Lingwu. Siapa yang mau mengambil risiko seperti itu untuk membantunya? Setidaknya Liulan tidak akan melakukannya, dan Liu Yuan pun tidak akan melakukannya. Paman kedua, jangan bicara lagi. Minta kakek untuk datang ke sini dan tinggal. Aku akan pergi ke sekte darah merah sekarang. Aku berjanji padamu bahwa aku akan menyelamatkan Lingking suatu hari nanti. Suara Longchen dingin, tetapi penuh dengan tekat. Tubuh yin yang mendalam, upacara pengorbanan darah sekte darah merah membutuhkan darah seorang gadis muda. Jika Lingking memiliki tubuh yin yang mendalam, darahnya pasti akan terkuras bersih. Jika hal seperti itu terjadi, Longchen pasti akan menjadi gila. Bahkan pada saat itu, dia tidak mampu mengendalikan perasaan marahnya. Melihat Longchen seperti ini, Yang Yun Tian tahu bahwa dia selalu memiliki temperamen yang keras dan impulsif. Dia buru-buru berkata, Chen, R, aku tidak datang ke sini untuk mempertaruhkan nyawamu. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu, dan sekarang setelah kamu bergabung dengan keluarga Lingwu, inilah saatnya bagimu untuk berkembang dan melambung. Aku tidak ingin menyakitimu karena Lingking. Sekte darah merah adalah neraka, apakah itu tempat yang bisa dituju oleh pemuda sepertimu? Dalam benak Yang Yun Tian, Longchen bahkan belum mencapai alam inti fana, dan sekte darah merah adalah tempat di mana para pendekar inti bumi dapat ditemukan. Longchen, dengarkan aku. Pergilah dan mintalah bantuan keluarga Lingwu, mungkin kamu punya kesempatan. Tepat saat Yang Yun Tian berbicara, Liulan masuk dengan ekspresi dingin. Gan Lin segera membungkuh dan berkata, Nona di akon. Mendengar perkataan Lady Deacon, Yang Yun Tian terkejut. Dia tahu bahwa Lady Deacon ini adalah pemilik Greenwillow Residence yang besar ini. Dalam hal kultivasi, dia jelas seorang pejuang inti bumi. Dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan berkata dengan hormat kepada Liulan, Yang Yun Tian memberi salam kepada Lady Deacon. Liulan menganggup padanya, lalu menatap Longchen. Tepat pada saat ini, Longchen menatap Liulan dengan tatapan tajam. Melihat ketidak hormatan di mata Longchen, Yang Yun Tian terkejut. Dia dengan cepat ingin mengingatkan Longchen, tetapi di luar dugaannya, Longchen berkata dengan suara dingin, Di akon agung Liu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengawasi sekte darah merah untukku? Begitu ada gerakan, kamu akan memberi tahu aku. Bahkan Yang Yun Tian, orang luar, dapat mendengar ketidakpuasan yang kuat dalam kata-kata Longchen. Dia dengan cepat menarik Longchen dan berkata kepada Liulan dengan ekspresi minta maaf, Nona Deacon, keponakanku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku harap Nona Deacon tidak akan merendahkan dirimu seperti dia. Ekspresi Liulan tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yang Yun Tian, dia melihat ke arah Longchen. Liulan juga terkejut bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Pada saat ini, dia berkata dengan acu tak acu, hanya satu pelindung sekte darah merah yang pergi ke kota poplar putih. Beberapa hari terakhir ini, aku sibuk dengan urusan alam surga, jadi aku tidak memperhatikannya. Itu normal. Lagi pula, Longchen, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyerah dalam berurusan dengan sekte darah merah? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa ini akan membawa bencana fatal? Jika kamu tidak menangani ini dengan benar, seluruh keluargamu yang akan mati tanpa tanah pemakaman. Longchen tidak takut padanya. Dia tertawa dingin dan berkata, Baiklah, aku tidak ingin berbicara tentang tanggung jawab denganmu lagi. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Sekarang adik perempuanku telah ditangkap oleh mereka, aku akan membunuh untuk mencapai sekte darah merah. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Perkataan Longchen tidak mengandung sedikitpun rasa hormat. Menurut pemahaman Yang Yun Tian, ketika Longchen mengatakan hal seperti ini, dia seharusnya langsung dibunuh oleh Dekan Liu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Dekan Liu tampaknya sangat menghargai Longchen. Yang Yun Tian menatap kosong ke arah mereka berdua yang saling berhadapan. Hatinya perlahan-lahan dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba ingin tahu satu hal. Berapa kekuatan Longchen saat ini? Mungkinkah dalam waktu hanya kurang dari sebulan, dia telah berhasil menembus alam inti fana? Ketika dia teringat bahwa Longchen juga memiliki buah pencerahan, Yang Yun Tian merasa bahwa masalah ini sangat mungkin terjadi. Tepat pada saat ini, Liu Lan ragu-ragu sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kau membuat klan matahari biru mengambil risiko yang sangat besar untuk urusan pribadimu. Bukan saja aku tidak akan setuju dengan ini, bahkan ayahku pun tidak akan setuju. Lagi pula, Longchen, Sekte Darah Merah bukanlah kekuatan yang bisa kau lawan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa hakmu untuk tidak mengizinkanku pergi? Ketika Longchen mendengar perkataannya, hatinya terhadap keluarga Lingmu sudah mati lebih dari setengah. Ketika dia mendengar bahwa Liu Lan masih ingin membatasinya, dia tidak dapat menahan tawa dingin. Anda ditantang oleh Longchen seperti ini, tidak peduli seberapa kuat hatinya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Tubuhnya yang montok sedikit gemetar saat dia menatap Longchen dengan mata indahnya yang penuh dengan niat membunuh. Yang yuntian mengumpat dalam hati. Longchen telah membuat kepala Diakon Liu marah. Mungkin sebelum mereka bisa pergi ke Sekte Darah Merah dan menyelamatkan Yang Lingcing, Longchen akan mati di sini. Dia segera memberi isyarat kepada Longchen, lalu berkata kepada kepala Diakon Liu dengan nada menyanjung, Tuan Diakon, Chen, R tidak tahu apa-apa, dia tidak berpikir sebelum berbicara. Tolong jangan berdebat dengannya, kita akan berurusan dengan Sekte Darah Merah sendiri. Tolong jangan berdebat dengannya, kita akan berurusan dengan Sekte Darah Merah sendiri. Bisakah kita pergi sekarang? Kata-kata Yang yuntian membuat Longchen sangat tidak senang. Dia menarik Yang yuntian ke belakangnya dan berkata, kamu tidak perlu menyanjungnya, apa haknya untuk menikmati ini? Melihat kepala Diakon Liu dengan dingin dan mengabaikan ekspresi terkejut Yang yuntian, Longchen berkata dengan suara muram, adikku sekarang berada di tangan orang lain, dan kau ingin aku tinggal di sini. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika aku, Longchen, adalah orang seperti itu, lalu apa bedanya aku dengan binatang? Dan jika anda adalah orang seperti itu, lalu apa bedanya anda dengan binatang? Longchen, jangan pergi terlalu jauh. Liu Lan sangat marah hingga wajahnya memerah saat mendengar kata, binatang. Namun, kata-kata Longchen sangat masuk akal, jadi dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Bagaimana mungkin aku bertindak terlalu jauh? Longchen tersenyum dingin. Ia memberi isyarat kepada Yang yuntian dan berkata, jika aku akan dikeluarkan oleh keluarga Lingwu karena menyelamatkan adikku, maka aku tidak akan tinggal di keluarga Lingwu lagi. Paman kedua, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berjalan mengitari Liu Lan di bawah tatapan gramnya dan menuju pintu. Longchen, jika kamu mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu hari ini. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu, si cantik Liu. Mendengar ini, pikiran Yang yuntian menjadi kacau. Untuk dapat berbicara dengan seorang diaken seperti ini, Chen R, tingkat apa yang telah dia capai.